Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 10. Kakang Tumenggung Mahesasemu mungkin dapat menyampaikannya lebih jelas lagi, berkata Gajah Mada sambil memalingkan wajahnya ke arah Tumenggung Mahesasemu. Terlihat Tumenggung Mahesasemu menarik nafas dalam-dalam seperti mencoba mengurangi ketegangan hatinya. Kami datang bertiga bukan atas perintah siapapun, tapi kami datang ke Tanah Lamajang ini demi kecintaan kami kepada Empunambi yang telah kami anggap sebagai orang tua kami sendiri, berkata Tumenggung Mahesasemu memulai pembicaraannya. Mendengar perkataan Tumenggung Mahesasemu, terlihat Adipati menak koncar langsung memalingkan wajahnya ke arah Empunambi, merasa bahwa ada hal yang sangat penting berkaitan dengan ayahandanya itu. Istana Majapahit tengah tertutup awan hitam, Raja Jaya Nagara nampaknya sudah terperosok dalam lubang jebakan yang sangat dalam, sudah terperangkap dalam genggaman tangan gurita penghasutnya, hingga lebih mempercayai orang lain ketimbang kami bertiga, berkata kembali Tumenggung Mahesasemu dan berhenti sebentar sambil memandang ke arah Empunambi. Apa yang terjadi di Istana Majapahit sepeninggalku? Koma bertanya Empunambi sudah mulai tidak dapat menahan keingin tahuannya. Berita mengenai Empunambi sendiri, tersebar berita bahwa Empunambi telah membunuh 40 orang prajurit Majapahit, berkata Tumenggung Mahesasemu dengan tatapan masih ke arah Empunambi. Inilah yang membawa kami bertiga ke tanah Lamajang ini, ingin meminta penjelasan dari Empunambi sendiri apa sebenarnya telah terjadi atas diri keempat puluh prajurit Majapahit itu, berkata Tumenggung Mahesasemu kepada Empunambi. Aku sudah menduga bahwa keempat puluh prajurit itu adalah umpan jebakan mereka, berkata Empunambi sambil bercerita dari awal perjalanannya hingga akhirnya bertemu dengan keempat puluh prajurit Majapahit yang menghadangnya itu. Kami bertiga tidak meragukan sedikitpun keterangan Empunambi, sebagaimana pernah kami sampaikan juga kepada Raja Jayanagara bahwa Empunambi tidak mungkin melakukan hal buruk itu, membunuh empat puluh orang prajurit Majapahit, berkata Tumenggung Mahesasemu. Namun Raja Jayanagara tetap bersikeras untuk dapat membawa dan mengadili Empunambi di kota Raja Majapahit, berkata Tumenggung Mahesasemu. Patih Mahesamping, Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan sekarang akulah yang ingin mereka singkirkan dari istana. Sementara Raja Jayanagara masih begitu muda untuk mengenal mana kawan dan mana lawan, mana emas dan mana tembaga. Mungkin inilah saatnya aku akan mengingatkannya dengan senjataku sendiri agar terbuka macu hatinya, berkata Empunambi. Kami bertiga juga tidak akan merelakan Empunambi menyerahkan diri, masuk dalam jeratan mereka, berkata Tumenggung Mahesasemu. Aku akan berdiri di samping ayahku, meski harus berseberangan dengan Raja Jayanagara, berkata Adipati Menakkoncar. Aku Gajah Mada, akan berada bersama Empunambi, berkata Gajah Mada sambil membusungkan. Dadanya, aku Aditya Warman, akan berada bersama Empunambi, berkata pula Aditya Warman. Aku Mahesasemu, berdiri bersama Empunambi, berkata pula Tumenggung Mahesasemu. Tumenggung Mahesasemu, Angger Gajah Mada dan Aditya Warman, tempat kalian adalah di Istana Majapahit. Siapa lagi yang dapat ku percaya menjaga kerajaan Majapahit ini selain kalian bertiga. Bila aku mengangkat senjata, bukanlah memerangi kerajaan Majapahit, tapi aku memerangi kebusukan di dalam Istana Majapahit saat ini. Aku mengangkat senjata untuk mempertahankan kepalaku sendiri, mempertahankan keadilan untuk diriku sendiri. Kembalilah kalian ke istana, di mana aku akan merasa tenteram bahwa masih ada tiga orang ksatria yang dapat ku percaya menjaga bumi Majapahit ini. Firasatku mengatakan bahwa aku bukan tembal terakhir yang mereka butuhkan. Bila kalian bertiga berdiri bersamaku akan mengembirakan hati mereka menyapu bersih duri-duri yang menghalangi hasat dan keinginan mereka menguasai tahta singgah sana Majapahit ini, berkata Empunambi. Suasana di atas pendapat Istana Kadipaten Lamajang seketika menjadi begitu hening, semua orang di dalamnya seperti telah terperangkap di dalam kebisuan hatinya, terperangkap di dalam alam pikirannya masing-masing. Kembalilah ke istana Majapahit selagi tidak seorang pun mengetahui keberpihakan kalian kepadaku. Mereka pasti akan membuat rencana yang lebih besar lagi, buka matuk kalian untuk dapat meyakinkan siapa orang yang telah menyebarkan badai di sekitar Bahtera Majapahit ini. Himpunlah kekuatan baru yang bersih agar kalian mampu mengusir seng badai menyelamatkan Bahtera Singgasana tahta Majapahit ini, berkata kembali Empunambi kepada Gajah Mada, Aditya Warman dan Tumenggung Mahsa Semu. Kami akan menjaga amanat dan pesan patih amanku bumi. Kita memang harus berpikir jernih tidak mengandalkan kekeruhan perasaan hati. Kami akan selalu menjaga dan mencintai bumi Majapahit ini sebagaimana Empunambi pernah menjaga dan mencintainya. Ijinkan dan restui keberangkatan kami malam ini juga kembali ke kota Reja Majapahit, berkata Tumenggung Mahsa Semu mewakili kedua kawannya, Gajah Mada dan Aditya Warman. Terima kasih untuk kesadaran hati kalian, kecintaan dan kesetiaan kalian kepadaku tidak kusangsikan lagi, tapi lebih utama kejernihan hati agar kita tidak masuk perangkap musuh. Itulah kejernihan hati dan pikiran seorang ksatria utama di dalam sebuah peperangan dan di pertempuran dimanapun. Ku restui kalian berangkat malam ini juga. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu memberikan keselamatan kepada kita semua, berkata Empunambi kepada Gajah Mada, Aditya Warman dan Tumenggung Mahsa Semu. Terlihat semua yang berada di atas pendapa istana Kadipaten Lamajang itu berdiri, saling berpelukan sebagai ungkapan perpisahan yang sangat memilukan hati itu. Angin dingin malam berdesir, remang pelita malam yang tergantung di atas pendapa istana Kadipaten mengiringi tiga ksatria yang terlihat menuruni anak tangga pendapa, menghilang di kegelapan malam. Hari ke-13 setelah upacara pengabuan Ki Banyak Wadi. Sehari setelah upacara makelut di kademangan Randu Agung Kadipaten Lamajang. Dan pagi itu terlihat Empunambi dan putranya, Adipati menak koncar tengah duduk bersama di pendapa agung istana Kadipaten ditemani seorang prajurit perwira tinggi yang menjadi pimpinan rombongan Empunambi ketika berangkat dari kota Raja Majapahit. Ampun tuanku Adipati, ada seorang tamu dari kota Raja Majapahit ingin bertemu dengan Ki Pati Hamang Kubumi, berkata seorang prajurit pengawal Kadipaten yang baru saja naik ke pendapa menghadap Adipati Menak Koncar. Apakah tamu itu menyebutkan jati dirinya, berkata Adipati Menak Koncar kepada prajurit pengawalnya. Tamu itu menyebut namanya sebagai Rangga Umbaran, berkata prajurit pengawal itu. Antarkan tamu itu ke pendapa ini, berkata Adipati Menak Koncar kepada prajurit pengawalnya. Tidak lama berselang prajurit itu telah kembali bersama seseorang prajurit perwira tinggi Majapahit, bernama Rangga Umbara. Ternyata perwira tinggi dari Majapahit yang baru datang itu sudah dikenal oleh Empunambi. Nampaknya ada masalah yang sangat penting sekali dari Istana Majapahit, sehingga harus mengutus seorang Rangga Umbaran, berkata Empunambi kepada tamu yang sudah dikenalnya itu. Dalam perjalanan dari kota Raja Majapahit hingga di Tanah Lamajang ini, di kepalaku dipenuhi kebimbangan hati, begitu berat ku rasakan tugas yang kuemban ini. Berkata Rangga Umbaran dengan suara penuh keraguan hati. Katakanlah wahai Rangga Umbaran, aku mengenalmu sangat lama sebagai prajurit yang paling tangkas dan paling berani di kesatuanku ketika kita sama-sama berendam setengah hari penuh di sungai Kalimas menunggu dan menyergap perahu-perahu perang prajurit Mongol, Berkata Empunambi kepada Rangga Umbaran yang ternyata pernah menjadi bawahan langsung Empunambi dalam peperangan menghancurkan para prajurit Mongol. Aku memang telah mengenal Kipatih Amangkubumi begitu lama, aku mengenal betul bagaimana cinta kasih dan pembelaan Kipatih Amangkubumi kepada kami para prajurit Majapahit dalam suka dan duka, di masa-masa sulit dan di masa-masa kemenangan, berkata Rangga Umbaran masih belum mampu mengutarakan maksud kedatangannya itu. Katakanlah wahai Rangga Umbaran, meski mungkin sangat pahit untuk diriku, berkata Empunambi dengan senyum seorang ayah kepada putranya. Terlihat Rangga Umbaran menarik nafas panjang seperti ingin meredam kebimbangan hatinya. Bila saja ada tugas yang sangat berat seperti memenggal kepala seekor naga terbang, aku akan melakukannya. Namun hari ini aku ditugaskan jauh lebih berat dari itu, hari ini aku ditugaskan membawa Kipatih Amangkubumi kembali ke kota Raja Majapahit, dengan sukarela atau dengan care paksa, hidup atau mati, berkata Rangga Umbaran langsung menundukkan kepalanya seperti berat menegakkan kepalanya memandang wajah Empunambi. Melihat hal demikian, Empunambi menjadi kasihan kepada mantan prajurit bawahannya itu. Rangga Umbaran, tegakkan kepalamu. Jangan kecewakan diriku telah mendidikmu sebagai seorang prajurit, berkata Empunambi dengan sikap keras dan tegas seperti seorang atasan kepada prajurit bawahannya. Perlahan Rangga Umbaran menegakkan kembali kepalanya. Laksanakan tugasmu sebagai seorang prajurit, pertanyaanku dengan care apa kamu akan membawaku ke kota Raja Majapahit. Aku membawa 3.000 prajurit Majapahit, saat ini telah berada di perbatasan kota Kadipaten Lamajang, berkata Rangga Umbaran kepada Empunambi. Pertanyaanku yang kedua, atas dasar apa kamu ditugaskan membawaku dengan sukarela atau dengan paksa, hidup atau mati, berkata Empunambi kepada Rangga Umbaran. Kipatih Amang Kubumi harus bertanggung jawab atas kematian 40 orang prajurit Majapahit, berkata Rangga Umbaran telah melupakan rasa sungkan dan kebimbangan hatinya. Rangga Pamandana, kamu ada bersamaku dari kota Raja Majapahit hingga di tanah Lamajang ini, ceritakanlah apa yang kamu ketahui dalam perjalanan itu bersamaku, berkata Empunambi kepada seorang perwira tinggi yang selalu ada bersamanya yang bernama Rangga Pamandana itu. Terlihat Rangga Pamandana langsung bercerita didengar oleh Rangga Umbaran dengan penuh seksama. Mengenai peristiwa penghadangan 40 orang prajurit di sekitar Kademangan Japan. Itulah cerita dariku tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi di sekitar Kademangan Japan, berkata Rangga Pamandana mengakhiri ceritanya. Rangga Umbaran, pendapat ini bukan balai yaksa, bukan tempat persaksian benar dan salah, tapi setidaknya kamu telah mendengar peristiwa ini dari kami. Kembalilah kamu kepada pasukanmu, besok pagi aku akan datang sendiri ke perbatasan kota Kadipaten, berkata Empunambi kepada Rangga Umbaran. Terima kasih, izinkan aku kembali ke pasukanku, berkata Rangga Umbaran mohon pamit diri. Rangga Umbaran, aku bangga denganmu, berkata Empunambi kepada Rangga Umbaran yang terlihat tengah menuruni anak tangga pendapat istana Kadipaten Lamajang. Di ujung anak tangga terakhir, terlihat Rangga Umbaran berbalik badan. Mohon doa restu kipati hamang kubumi, berkata Rangga Umbaran dengan penuh rasa hormat merangkapkan kedua tangannya di depan dadanya. Empunambi masih memandang punggung mantan prajurit bawahannya itu dengan senyumnya yang selalu menghiasi wajahnya hingga Rangga Umbaran sudah semakin menjauh menuju gerbang istana Kadipaten Lamajang. Ayah Anda akan menyerahkan diri di bawah ke kota Reja Majapahit, bertanya Adipati Menakkoncar kepada Empunambi. Aku hanya mengatakan akan datang menemui pasukannya di perbatasan kota Kadipaten, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar. Aku tidak akan membiarkan Ayah Anda menghadapi 3.000 prajurit Majapahit seorang diri, aku akan membawa para prajurit pengawal Kadipaten Lamajang berdiri di sisi Ayah Anda. Berkata Adipati Menakkoncar seperti dapat membaca apa yang dilakukan oleh Ayahandanya, tidak akan menyerahkan dirinya di bawah ke kota Raja Majapahit untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya. Ki Patih Amangkubumi, hari ini aku telah melihat sendiri sebuah kebusukan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, aku akan berada di sisi Ki Patih Amangkubumi meski harus melepaskan segala lencana ku sebagai seorang prajurit Majapahit, berkata Rangga Pamandana telah berikrar diri berada di belakang Patih Amangkubumi. Wahai Putraku, wahai Rangga Pamandana, seorang ksatria utama adalah yang mau melepaskan segala lencana-nya, segala pangkat dan jabatannya, berani melawan arus, berani berseberangan demi menegahkan kebenaran demi menegahkan panji keadilan di tangannya. Sejarah adalah hakim keadilan yang paling jujur mencatat perjalanan setiap manusia, mencatat jiwa kepahlawanan, mencatat jiwa keculasan, mencatat sisi hitam dan putihnya setiap jiwa. Banggakanlah anak dan cucu kita bahwa leluhur mereka adalah para ksatria utama yang selalu membawa pedang di tangan kanannya, membawa panji kebenaran di tangan kirinya. Tali kekang kudanya adalah tali ikatan kendali suci yang bercahaya terang-benderang di dalam macu hatinya yang akan membawanya berjalan lurus membelah pasukan angkara, berkata Mpunambi kepada Adipati Menak, Koncar dan Rangga Pamandana. Tutur Ki Patih Amangku Bumi adalah pusaka yang akan kusimpan dan kujaga, sebagai pusaka hati yang selalu menghadirkan keberanian di dalam jiwaku, berkata Rangga Pamandana dengan penuh rasa hormat dan haru. Tutur Ayahanda menjadi pusakaku, berkata pula Adipati Menak, Koncar penuh haru dan hormat di hadapan Ayahandanya itu. Mulai besok, aku bukan lagi seorang Mahapatih Kerajaan Majapahit, aku hanya seorang manusia biasa yang tidak akan menyerahkan kepalaku sendiri. Mulai besok aku akan mengikrarkan diriku berada berseberangan dengan penguasa angkara. Inilah amanat baginda Raja Sanggrama Wijaya kepadaku, menjaga bumi Majapahit ini meski dengan Kera membasai pedangku ini dengan darah putra mahkotanya, Raja Jayanagara, berkata Mpunambi mengikrarkan dirinya. Hari itu masih di bulan kelima tahun Saka, candranya pancuran emas menyerami dunia. Dan beberapa orang lelaki yang tengah memperbaiki saluran air untuk sawah mereka terlihat berhenti bekerja manakala sebuah iring-iringan pasukan besar melintas di jalan utama menuju perbatasan kota Kadipaten Lamajang. Ternyata mereka adalah para prajurit pengawal Kadipaten Lamajang yang tengah mengiringi Mpunambi menyongsong pasukan Majapahit di perbatasan kota Kadipaten Lamajang. Di barisan terdepan terlihat Mpunambi di atas punggung kudanya diapit oleh Adipati Menak Koncar dan Rangga Pamandana. Akhirnya iring-iringan pasukan besar itu terlihat sudah mendekat tiga pura perbatasan kota Kadipaten Lamajang. Jumlah pasukan kita sepadan dengan jumlah mereka, berkata Adipati Menak Koncar kepada ayahandanya ketika mereka telah keluar dari perbatasan kota Kadipaten dan melihat pasukan prajurit Majapahit berjajar memenuhi sebuah padang ilalang yang cukup luas. Berhenti, berteriak Adipati Menak Koncar memberi perintah kepada pasukannya ketika jarak dengan pasukan prajurit Majapahit sekitar 4 tumba. Aku akan berbicara dengan mereka, berkata Mpunambi yang telah melihat Rangga Umbaran dikawal oleh lima orang prajuritnya bergerak maju ke depan dan berhenti di tengah-tengah dua pasukan itu. Terlihat Mpunambi telah menghentakan kakinya di perut kudanya memberi isyarat agar berjalan. Tidak sebagaimana Rangga Umbaran yang dikawal oleh lima orang prajuritnya, sementara Mpunambi hanya ditemani oleh Rangga Pamandana. Selamat berjumpa kembali, wahai Mpunambi, berkata Rangga Umbaran kepada Mpunambi yang telah datang menghampirinya. Aku datang sesuai dengan janjiku, apakah kamu akan tetap melaksanakan tugasmu, membawaku dengan paksa atau sukarlah, hidup atau mati, bertanya Mpunambi masih dengan senyum penuh persahabatan kepada Rangga Umbaran. Di belakang Mpunambi ada sebuah pasukan besar yang sebanding dengan jumlah pasukan yang ku bawa, berkata Rangga Umbara kepada Mpunambi. Aku mengenalmu cukup lama, wahai Rangga Umbaran. Seandainya aku datang dengan jumlah dua kali lipat dari saat ini, pasti tidak akan mempengaruhi keberanianmu, berkata Mpunambi kepada Rangga Umbaran. Mpunambi yang menghidupkan keberanian itu, menciptakan para prajurit pejuang di kerajaan Majapahit ini. Dan setengah dari mereka itu saat ini ada bersamaku, berkata Rangga Umbaran. Terlihat Mpunambi tersenyum pahit mendengar bahwa setengah dari prajurit itu adalah prajurit asuhannya sendiri. Tak dapat ku bayangkan menghadapi pedang-pedang mereka, aku atau mereka yang terluka adalah sama-sama sangat menyakitkan hati, berkata Mpunambi kepada Rangga Umbaran. Tidak akan seperti yang akan Mpunambi bayangkan, berkata Rangga Umbaran sambil tersenyum. Sementara itu para prajurit pengawal Kadipaten Lamajang terlihat begitu tegang, telapak tangan mereka terlihat telah mulai basah untuk kesekian kalinya meraba gagang pedang masing-masing sambil membayangkan sebuah pertempuran akan segera terjadi memenuhi padang ilalang yang sangat luas itu. Terlihat dada para prajurit pengawal Kadipaten Lamajang berdebar kencang manakala telah melihat Rangga Umbaran telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Para prajurit pengawal Kadipaten Lamajang, Adipati, Menakkoncar dan Mpunambi, semuanya mengira bahwa tindakan Rangga Umbaran adalah pertanda kepada pasukannya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi sebuah pertempuran. Namun ternyata persangkaan semuanya jauh dari yang dibayangkan, karena tidak ada gerakan apapun dari para prajurit Majapahit yang telah melihat pertanda yang diberikan oleh senapati perang mereka, Rangga Umbaran. Para pasukan prajurit pengawal Kadipaten, Adipati, Menakkoncar dan Mpunambi tidak melihat adanya sebuah persiapan apapun dari para prajurit Majapahit, hanya mereka mendengar suara yang sangat lantang sekali berasal dari tengah-tengah pasukan prajurit Majapahit. Wahai para prajurit yang pernah menghadapi pertempuran di hutan simpang menghadapi Raja Jayakatwang, pantaskah pedang kalian ditujukan kepada Mpunambi, pantaskah kita masih berdiri berseberangan dengan Mpunambi, terdengar suara amat lantang dari tengah-tengah pasukan Majapahit. Para pasukan prajurit pengawal Kadipaten, Adipati, Menakkoncar dan Mpunambi telah melihat sekitar 500 orang prajurit Majapahit telah bergerak maju ke depan. Panji Anengah, berkata Mpunambi dalam hati mengenal prajurit terdepan di antara prajurit yang tengah bergerak maju itu. Terlihat Mpunambi menarik nafas panjang manakala para prajurit Majapahit itu terus bergerak memutar tepat berada di belakang Mpunambi. Kembali terdengar suara lantang di tengah-tengah para prajurit Majapahit. Wahai para mantan prajurit perang senyap yang pernah bersembunyi di sekitar hutan gelang-gelang, pantaskah hujung pedang kalian ditujukan kepada Mpunambi, terdengar suara lantang itu. Panji Samara, berkata Mpunambi dalam hati mengenal prajurit terdepan yang bergerak maju. Sebagaimana rombongan pertama, rombongan kedua juga telah bergerak dan memutar arah berada tepat di belakang Mpunambi. Kembali terdengar suara yang lantang terdengar kembali dari tengah-tengah pasukan prajurit Majapahit. Wahai para prajurit utama, pembuka hutan Majapahit. Pantaskah hujung pedang kalian ditujukan kepada Mpunambi, begitu suara lantang itu terdengar. Panji Wiranagari, berkata Mpunambi mengenal prajurit Majapahit yang berada terdepan di antara para prajurit Majapahit yang telah bergerak maju. Sebagaimana rombongan pertama dan kedua, rombongan ketiga itu juga terus bergerak maju dan berputar arah tepat di belakang Mpunambi. Terlihat rangga umbaran tersenyum memandang wajah Mpunambi yang masih belum dapat mengerti mengapa setengah dari pasukan prajurit Majapahit itu telah berpindah arah berpihak kepadanya. Semalam aku telah bercerita kepada semua prajuritku apa yang sebenarnya terjadi atas di Mpunambi saat ini. Aku tidak mempengaruhi apapun, pilihanku serahkan kepada para prajuritku sendiri, berkata rangga umbaran masih sambil mengumbar senyumnya. Terlihat Mpunambi menarik nafas dalam, berusaha menekan keharuannya melihat keberpihakan para prajurit Majapahit yang sebagian besar para pejuang utama yang bersama-sama bahu-membahu dalam suka dan duka mendirikan kerajaan Majapahit ini. Mpunambi pernah mengatakan kepadaku, bahwa seorang ksatria utama adalah yang mampu melawan arus, yang berani berseberangan. Bahwa seorang ksatria utama harus melihat bukan dengan perasaan hatinya, tapi dengan kejernihan pikirannya. Nampaknya kejernihan pikiranku mengatakan bahwa hari ini pasukanku kalah banyak dengan pasukan yang berada di belakang Mpunambi, berkata rangga umbaran sambil masih mengumbar senyumnya dan perlahan bergerak membalikan arah badan kudanya dan langsung melangkah perlahan meninggalkan Mpunambi diikuti oleh kelima pengawalnya. Rangga umbaran, berkata Mpunambi. Mendengar namanya dipanggil, terlihat rangga. Umbaran menghentikan langkah kudanya dan memalingkan wajahnya ke arah Mpunambi. Aku bangga denganmu, ternyata kamu memang prajurit paling berani yang pernah ku kenal, berkata Mpunambi dengan suara agak keras karena jaraknya dengan rangga umbaran sudah cukup jauh. Terlihat rangga umbaran tidak berkata apapun selain mengumbar senyumnya sambil melamaikan tangannya ke arah Mpunambi dan langsung menghentikan kudanya berjalan ke arah pasukannya. Juntai ujung bunga ilalang merunduk terhembus angin, pasukan prajurit Majapahit yang tersisa terlihat telah semakin jauh meninggalkan batas kota Kadipaten. Lamajang. Mari kita kembali, berkata Mpunambi kepada Adipati Menakkoncar. Terlihat iring-iringan pasukan prajurit telah memasuki gapura batas kota Kadipaten. Lamajang. Langkah kaki mereka seperti mendendangkan suara hati mereka, langkah kegembiraan hati untuk segera bertemu keluarga, istri dan kekasih tercinta. Pak D. Kliwon, apakah mataku tidak salah melihat, mereka kembali dengan jumlah lebih banyak dari sebelumnya, berkata seorang lelaki muda yang tengah memperbaiki saluran air kepada lelaki tua di dekatnya. Kamu benar, jumlah mereka memang bertambah banyak, berkata lelaki yang dipanggil Pak D. Kliwon itu. Saat itu musim hujan memang sudah datang mengguyur bumi Lamajang, para petani tengah memperbaiki saluran air di sawah mereka yang telah ditebarkan bibit benih padi gaga. Namun manakala melihat iring-iringan pasukan prajurit melewati jalan utama yang membelah persawahan, Mereka langsung berhenti bekerja menundukkan kepala serta merangkapkan kedua telapak tangannya di depan dadanya sebagai penghormatan kepada Adi Pati Menak Koncar dan pasukannya. Sementara itu Seng Surya belum sempurna berdiri di puncak cakrawala langit. Gugusan pegunungan semeru, bromo dan tengger seperti raksasa biru yang masih rebah tertidur menjaga bumi Lamajang yang damai, guyut dan sejahtera. Nampaknya kita harus segera membangun barak-barak sementara untuk para prajurit Majapahit yang telah bergabung bersama kita, berkata Adi Pati Menak Koncar kepada ayah hondanya, Mpunambi. Juga ransum selamat datang untuk mereka, berkata Mpunambi sambil tersenyum kepada Adi Pati Menak Koncar. Demikianlah, pada hari itu para pelayan dalam Istana Kadipaten Lamajang terlihat begitu sibuk menyiapkan masakan lebih banyak lagi untuk para prajurit Majapahit yang baru bergabung itu. Sementara itu, di pendapat Istana Kadipaten, terlihat Mpunambi, Adi Pati Menak Koncar, Ranggap Pamandana, Panji Samara, Panji Anengah dan Panji Wiranagari tengah duduk merundingkan berbagai rencana menghadapi sikap kemarahan Istana Majapahit yang tidak berhasil membawa paksa Mpunambi, serta pembangkangan para prajuritnya sendiri yang telah bergabung mendukung perjuangan Mpunambi. Aku memang tidak berhasil dibawa menghadapi pengadilan dagelan mereka, namun mereka telah menang satu langkah lebih maju, telah dapat menyingkirkanku dari lingkungan Istana Majapahit. Entah siapa lagi yang akan mereka singkirkan setelah diriku ini, berkata Mpunambi di atas pendapat Istana Kadipaten Lamajang. Semua orang yang hadir di atas pendapat itu seperti tengah berpikir dan merenungi perkataan Mpunambi, mulai merabah siapa sebenarnya pelakon yang menyebarkan awan badai di sekitar Istana Majapahit itu. Suasana di atas pendapat itu sejenak menjadi hening, senyap membisu. Ibarat mandi, kita sudah kadung dasah kuyuk. Selama ini ayah Anda telah banyak berperan. Mengendalikan roda pemerintahan di Kerajaan Majapahit ini, ayah Anda juga punya hubungan yang sangat luas dengan para saudagar besar dari berbagai pelosok nagari. Aku putramu akan menyerahkan tanah lamajang ini kepada ayah Anda sebagai sebuah wilayah yang berdaulat terlepas dari Kerajaan Majapahit, berkata Adipati memecahkan suasana hening di atas pendapat itu. Semua metu terlihat memandang ke arah Mpunambi yang masih terdiam dengan sorot metal lurus ke arah dua pohon beringin kembar yang tumbuh tinggi menjulang di tengah lapangan alun-alun. Aku setuju dengan usulan Adipati Menakkoncar, bukankah Mpunambi saat ini masih diakui sebagai maha guru suci di persekutuan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa, Mpunambi dapat menggalang kekuatan yang sangat besar yang datang dari setiap padepokan-padepokan mereka, berkata Panji Wiranagari kepada Mpunambi. Kembali semua metu terlihat beralih memandang ke arah Mpunambi yang masih terdiam dengan sorot metal lurus ke arah dua pohon beringin kembar yang tumbuh tinggi menjulang di tengah lapangan alun-alun. Nampaknya semua orang di atas pendapat itu berharap Mpunambi memberikan tanggapan kesediaannya, menerima usulan Adipati Menakkoncar dan Panji Wiranagari itu. Terlihat Mpunambi menarik nafas dalam-dalam, semua orang seperti menahan nafasnya ingin mendengar tutur kata dan sikap dari Mpunambi sendiri. Kalian tengok dua pohon beringin kembar itu, seperti itulah aku dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Kami telah bertekad yang sama, berikrar yang sama untuk membesarkan kerajaan Majapahit ini menjadi sebuah bahtera Seng Dewa Siwa yang terang-benderang mengarungi lautan samudera malam yang luas, memerdekakan setiap manusia dalam kesetaraan, kemandirian dan kemakmuran bersama di muka bumi ini. Sementara bahtera itu sudah jauh bergerak meninggalkan dermaganya. Bila hari ini aku mendirikan sebuah kerajaan baru di Tanah Lamajang ini yang terlepas dari kedaulatan Majapahit Raya, itu adalah pengingkaran atas tekat dan ikrarku, mendustakan hati Nurani sendiri. Memproklamirkan sebuah kerajaan baru di Tanah Lamajang ini akan menjadi sebuah contoh yang buruk, karena dapat dipastikan beberapa wilayah akan melakukan yang sama, memisahkan diri dari kedaulatan Majapahit Raya. Pemberontakan muncul di mana-mana, peperangan berkobar tak pernah dapat diselesaikan. Lautan pengungsian, kemelaratan dan penderitaan menjadi sebuah pemandangan kesehari-harian. Dan bahtera kerajaan Majapahit akan menghilang hanyut tergulung badai, berkata Empunambi dan mengakhirinya dengan menarik nafas dalam-dalam sambil masih memandang ke arah dua pohon beringin kembar yang tumbuh rindang menedui tanah lapang alun-alun. Semua orang di atas pendapat itu seperti terbelenggu oleh pemikiran Empunambi, memahami makna sikap dan pendirian Empunambi yang begitu kuat, kokoh mengakar mencengkeram bumi. Dan Seng Surya pun terus bergerak menggenapi titah suci keberadaannya, menyempurnakan hari. Seiring pergantian siang dan malam, benih padi yang ditebar di sawah terlihat terus tumbuh, sumber air yang melimpah di awal musim penghujan itu telah menyuburkan tanah persawahan. Dan berita tentang Empunambi dan pembelotan para prajurit Majapahi telah tersebar hingga di bumi belambangan, juga di hampir seluruh padepokan yang berada dalam persekutuan perguruan teratai putih di sepanjang Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Banyak sekali para utusan dari padepokan-padepokan yang telah menyampaikan sikap dukungannya kepada Empunambi. Katakan kepada para ketua kalian rasa terima kasihku yang tak terhingga atas sikap dukungannya. Katakan kepada ketua kalian bahwa yang aku lakukan saat ini hanya sekedar menjaga sepenggal kepalaku yang sudah tua ini, berkata Empunambi kepada para utusan itu. Sementara itu yang paling keras sikapnya atas peristiwa yang menimpa Empunambi adalah Adipati Menakjingga, dengan sangat beraninya telah mengusir para pejabat perwakilan dagang Kerajaan Majapahit yang berada di beberapa bandar pelabuhan di wilayah belambangan. Sikap penguasa belambangan itu didukung penuh oleh para saudagar kaya yang selama ini terhambat gerak mereka oleh berbagai aturan Kerajaan Majapahit. Letak belambangan yang menjadi jembatan jalur perdagangan beberapa kepulauan sebelah timur Jawa Dwipa ini memang merupakan sebuah jalur emas perdagangan yang sangat menggiurkan. Sikap penguasa belambangan inilah yang sengaja diputar balikan oleh Pempudia Halayuda sebagai sebuah pembangkangan, sebuah penodaan Wibawa Raja Jaya Nagara sebagai keturunan titisan para dewata. M. Punambi telah menghasut kedua putranya, menghasut beberapa kesatuan prajurit Majapahit untuk melakukan pembangkangan, tidak lagi menghormati kesucian baginda Raja Jaya Nagara sebagai keturunan titisan para dewata. Titahkan hamba untuk memangku jabatan pati hamangku bumi, agar hamba dapat membangun kekuatan baru di Kerajaan Majapahit ini, para prajurit yang setia, sadu dan tuhu. Dan hamba berjanji akan membawa kepala Empunambi di Istana Majapahit ini, sebagai pengajaran besar kepada semua orang bahwa itulah ganjaran kepada seseorang yang telah menodai kesucian seorang Raja Titisan para dewata, berkata dia Halayuda kepada Raja Jaya Nagara. Aku yakin dan percaya atas kemampuan Empu Halayuda, hari ini juga aku akan memanggil Kikanuruhan Jangga untuk menyiapkan penobatan Empu Diah Halayuda memangku jabatan pati hamangku bumi, berkata Raja Jaya Nagara kepada Diah Halayuda. Bukan main gembiranya Empu Diah Halayuda mendengar perkataan Raja Jaya Nagara, angannya seperti terbang membumbung ke atas langit. Tercapai sudah segala citaku, akhirnya aku mendapatkan impianku. Akulah penguasa Kerajaan Majapahit ini, bukan anak muda lemah ini, berkata Empu Diah Halayuda dalam hati. 88 hari setelah penobatan Empu Diah Halayuda sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit. Hampir semua orang menertawakan Mahapatih Baru itu, karena telah memerintahkan seribu orang prajurit Majapahit untuk melakukan sebuah penyerangan ke Tanah Lamajang dalam waktu dekat itu. Apakah Mahapatih Baru itu tidak belajar dari pengalaman, 3.000 prajurit di bawah pimpinan Rangga Umbara kembali dengan tangan hampa, sekarang Mahapatih Baru itu telah memerintahkan hanya dengan seribu prajurit, dasar orang bodoh, berkata seorang pejabat tinggi istana memperbincangkan masalah penyerangan ke Tanah Lamajang itu. Benarkah Mahapatih Empu Diah Halayuda orang bodoh sebagaimana persangkaan kebanyakan orang di saat itu? Mungkin semua orang mengatakan hal serupa sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang pejabat tinggi di Istana Majapahit, tapi tidak begitu menggung mahsa semu yang punya jaringan sandinya, seorang pejabat bendahara kerajaan. Dari pejabat bendahara kerajaan itu, Tumenggung Mahsa Semu telah mendapat berita bahwa Mahapatih Diah Halayuda dua pekan yang lalu telah menyiapkan persediaan pangan untuk 6.000 pasukan selama 90 hari perjalanan yang ditempatkan di sebuah bahtera perahu besar. 1.000 prajurit yang dikirim oleh Mahapatih adalah sebuah pengalihan perhatian agar persediaan pangan. 6.000 prajurit yang diangkut dengan sebuah bahtera perahu besar dapat aman tiba di sebuah pantai yang tersembunyi di sekitar pantai Pasuruan, berkata Tumenggung Mahsa Semu mencoba menafsirkan berita dari pejabat bendahara kerajaan kepada Aditya Warman. Mahapatih Diah Halayuda tidak sebodoh yang orang lain perkirakan, berkata Aditya Warman mengakui kecerdikan siasat Mahapatih Diah Halayuda itu. Hari ini aku akan mengirim seorang utusan ke Tanah Lamajang, berkata Tumenggung Mahsa Semu. Demikianlah, pada hari itu juga terlihat seorang penunggang kuda keluar dari gerbang Gapura batas kota Reja Majapahit, menembus keremangan di ujung batas Senja. Penunggang kuda itu adalah seorang utusan Tumenggung Mahsa Semu yang akan menuju ke Tanah Lamajang untuk menyampaikan sebuah berita penting kepada Empunambi. Sementara itu, keesokan harinya terlihat seribu prajurit Majapahit tengah menaiki sebuah bahtera perahu besar yang bersandar di bandar pelabuhan Tanah Ujung Galuh. Kasihan para prajurit itu, menjadi korban kebodohan Mahapatih Diah Halayuda, berkata seorang saudagar besar di bandar pelabuhan Tanah Ujung Galuh kepada kawannya yang melihat seribu prajurit Majapahit tengah menaiki sebuah bahtera perahu besar. Raja Jayanagara telah salah memilih Mahapatihnya, berkata kawan saudagar besar itu. Sementara itu di waktu yang sama di Istana Kadipaten Lamajang, terlihat seorang penunggang kuda telah turun dari kudanya tepat di depan pintu gerbang Istana Kadipaten. Aku ingin bertemu dengan Empunambi, berkata lelaki penunggang kuda itu kepada seorang prajurit pengawal. Apakah Empunambi mengenalmu, berkata prajurit pengawal kepada lelaki itu. Nama Kuki Bancak, katakan kepada Empunambi. Berkata lelaki itu menyampaikan jati dirinya. Tunggulah di sini, kawanku akan menghadap Empunambi, berkata prajurit pengawal itu yang langsung berbicara kepada kawannya. Terlihat kawan prajurit pengawal itu telah berjalan ke arah pendapat istana menemui Empunambi di sana. Tidak lama berselang, terlihat kawan prajurit itu tengah berjalan kembali ke gardu jaga. Empunambi menerima Kuki Bancak di pendapat istana, berkata kawan prajurit itu kepada Kuki Bancak. Maka tidak lama berselang terlihat Kuki Bancak telah diantar oleh seorang prajurit pengawal menuju arah pendapat istana Kadipaten. Selamat datang di istanaku, wahai Kuki Lurah Bancak, berkata Empunambi kepada Kuki Bancak yang ternyata sudah sangat dikenalnya itu. Terlihat Empunambi di pendapat istana ditemani oleh Adipati Menakoncar, Panji Samara dan Panji Wiranagari. Ternyata semua orang di atas pendapat itu telah mengenal Kuki Bancak sebagai mantan prajurit Majapahit yang sudah mengundurkan diri di lingkungan keprajuritannya. Tumenggung Mahsa Semu telah memintaku untuk membawa sebuah berita yang sangat penting sekali, berkata Kuki Bancak langsung menyampaikan berita tentang rencana penyerangan prajurit Majapahit di tanah lamajang itu. Perhitungan Mahapahit Majapahit itu sangat cerdas sekali, datang di saat buah padi sudah mulai menguning, di saat lumbung kita sudah hampir menipis, berkata Empunambi setelah mendengar berita yang dibawa oleh Kuki Bancak itu. Beruntung kita masih punya banyak sahabat di istana Majapahit, seperti Tumenggung Mahsa Semu dan Kuki Bancak ini, berkata kembali Empunambi. Kuserahkan kepada Ayahanda, apa dan bagaimana sepatutnya menerima tamu-tamu kita dari Majapahit itu, berkata Adipati Menakkoncar kepada Ayahandanya, Empunambi. Kuserahkan dirimu menjadi tuan rumah yang baik malam ini di pantai Pasuruan, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar. Sementara itu Panji Samara dan Panji Wiranagari menyambut langsung bingkisan tamu-tamu kita di tengah lautan, berkata Empunambi kepada Panji Samara dan Panji Wiranagari. Bagaimana dengan segelar sepapan 6.000 pasukan Majapahit yang datang mengunjungi Bumila Majang ini, bertanya Adipati Menakkoncar kepada Empunambi. Empunambi tidak langsung menjawab pertanyaan Adipati Menakkoncar, terlihat menarik nafas dalam-dalam. Inilah hal yang paling pahit yang tidak kuinginkan dalam peperangan apapun, berkata Empunambi dan terdiam sesaat sambil kembali menarik nafas panjang. Semua orang di atas pendapat itu seperti ikut menarik nafas panjang, menunggu penuturan Empunambi selanjutnya. Kita harus mengungsikan para penduduk, membakar persawahan mereka yang sebentar lagi akan bunting tua siap dipanen, berkata Empunambi. Membakar persawahan penduduk, bertanya Adipati Menakkoncar kepada Empunambi masih belum dapat menangkap maksud perkataan Empunambi. Kita akan berhadapan dengan 6.000 pasukan musuh yang kelaparan karena ransumnya sudah kita curi, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar yang langsung dapat menangkap jalan pikiran ayahnya itu. Kita hanya bertahan di istana ini sambil memidik serigala-serigala yang kelaparan di luar dinding tembok tinggi, berkata Adipati Menakkoncar mencoba menguraikan pikiran yang ada di dalam benak ayah handanya. Waktu kita sangat singkat untuk menjamu tamu-tamu kita malam ini dan besok, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar. Demikianlah, pada hari itu juga terlihat Adipati Menakkoncar telah mengumpulkan para penggawanya untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan menghadapi serangan pasukan prajurit dari Majapahit itu. Mengungsilah kalian ke lereng Gunung Semeru menunggu saat yang aman untuk kembali, berkata Adipati Menakkoncar kepada para penggawanya. Maka tidak lama berselang, 1.500 prajurit Lamajang terlihat telah bergerak keluar dari Istana Kadipatan Lamajang. Mereka terbagi dalam dua kelompok pasukan. Pasukan pertama berjumlah sekitar 500 orang prajurit dipimpin oleh Panji Samara dan Panji Wiranagari. Mereka adalah pasukan yang akan bertugas merebut bahtera perahu besar yang bermuatan penuh persediaan. Pangan 6.000 prajurit Majapahit. Sementara pasukan kedua berjumlah seribu prajurit dipimpin langsung oleh Adipati Menakkoncar. Keringat para petani harus dikorbankan, berkata dalam hati Empunambi di atas kudanya sambil memandang hamparan hijau persawahan yang sangat luas, yang sebentar lagi tua dan dipanan itu. Bulan Sabit Pucat terhalang awan hitam di langit pantai Pasuruan. Di keremangan malam itu, terlihat para prajurit Lamajang telah menyebar di berbagai tempat sepanjang pantai Pasuruan bersembunyi di gerumbul-gerumbul Perdu dan tanaman suru yang banyak tumbuh di sekitar pantai itu. Perhitunganku, mereka akan merapat di malam ini, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar, Panji Wiranagari dan Panji Samara di Kerimbunan Perdu. Prajuritku sudah menyebar-menyamar sebagai para nelayan di sekitar perairan ini, kita hanya menunggu kabar dari mereka, di mana kedua bahtera itu akan merapat, berkata Panji Samara kepada Empunambi. 300 prajuritku sudah berada di atas bahtera perau kayu, mereka akan memerankan lakon bajak laut di pesisir Pasuruan ini, berkata Panji Wiranagari kepada Empunambi. Bagaimana dengan kesiapan para prajuritmu, bertanya Empunambi kepada Adipati Menakkoncar. Mereka akan menyambut para tamunya dengan dua obor di tangan, di kegelapan malam di pantai Pasuruan ini pasti akan menggetarkan hati musuh yang melihatnya, dua obor di tangan seakan akan melipat gandakan jumlah. Prajuritku, berkata Adipati Menakkoncar kepada Empunambi. Nampaknya gending selamat datang sudah harus dimainkan, berkata Empunambi sambil menatap di keremangan malam seorang lelaki yang tengah merapatkan jukungnya di pasir pantai Pasuruan. Terlihat lelaki itu telah berlari ke arah mereka yang bersembunyi di kerimbunan tanaman perdu dan suru. Kami telah melihat dua bahtera perau besar datang dari arah utara, satu bahtera nampaknya akan merapat di Gading Rejo, sementara satunya lagi akan merapat di Bugul Kidul. Berkata lelaki itu yang ternyata adalah salah seorang prajurit Panji Samara. Kami akan segera bergabung dengan kawan-kawan kami yang sejak senja tadi melaut, berkata Panji Samara dan Panji Wiranagari kepada Empunambi. Terlihat Panji Samara dan Panji Wiranagari bersama beberapa prajuritnya telah langsung menarik beberapa jukung yang telah lama mereka persiapkan ke arah pantai. Dan tidak lama berselang jukung-jukung mereka telah meluncur di atas air laut, di bawah keremangan langit malam. Sementara itu Adipati Menak Koncar telah menemui pasukannya, memerintahkan mereka untuk bergeser ke arah pantai Bugul Kidul. Terlihat Empunambi ikut bersama pasukan yang dipimpin oleh Adipati Menak Koncar itu. Sementara itu Panji Samara dan Panji Wiranagari di atas sebuah jukung yang sama telah mengayuh dayung mereka lebih cepat lagi. Ternyata Panji Samara dan Panji Wiranagari bersama-sama beberapa jukung lainnya telah meluncur ke arah sebuah bahtrasiluman mereka, sebuah perau kayu yang cukup besar, perau kayu para pedagang Madura yang biasa digunakan mengarungi lautan raya. Dengan sangat sigap dan cekatan terlihat Panji Wiranagari dan Panji Samara telah langsung melompat ke perau kayu di mana para prajuritnya sudah lama menunggunya. Angkat souh dan matikan lentera, berkata Panji Samara kepada para prajuritnya. Kita mengikuti arah jukung Juana, berkata kembali Panji Samara sambil menunjuk ke arah sebuah jukung di depan mereka yang akan memberi arah ke mana mereka harus bergerak. Maka perau kayu tanpa lentera itu telah bergerak dikayuh oleh 30 orang prajurit yang nampaknya sudah sangat terlatih. Sementara di belakang perau kayu itu mengiringi sekitar 20 jukung kecil di muati 5 orang prajurit di setiap jukungnya. Maka tidak lama berselang, Juana di atas jukung kecilnya telah memberikan pertanda dengan lenteranya, sebuah pertanda bahwa sasaran mereka sudah terlihat dan terjangkau. Bersiaplah, kita akan merapat di bahtera perau besar itu, berkata Panji Samara sambil menunjuk sebuah bahtera perau besar yang baru saja menurunkan tiga layar utamanya, nampaknya akan merapat di sebuah pantai. Di kegelapan malam, perau kayu tanpa lentera itu seperti perahu hantu bergerak meluncur ke arah bahtera perau besar milik Majapahit itu. Berak! Terdengar suara tabrakan dua buah perau di tengah lautan malam itu. Dan dengan sangat cekatan sekali Panji Samara dan Panji Wiranagari telah melompat masuk ke dalam bahtera perau besar itu diikuti oleh pasukannya. Sementara itu 20 jukung lainnya telah merapat di lambung bahtera perau besar sebelah lainnya, dan mereka sudah langsung naik ke atas dermaga bahtera perau besar milik Majapahit itu. 100 prajurit Majapahit yang berada di atas bahtera besar itu benar-benar tidak menduga mendapatkan sebuah penyergapan yang begitu cepat itu. Mereka telah menyangka bahwa bajak laut datang untuk merampok mereka. Bajak laut, bajak laut! Begitu teriakan para prajurit Majapahit mendapatkan serangan dadakan itu. Maka pertempuran di atas bahtera perau besar itu pun telah berlangsung dengan sangat sengitnya. Demting senjata yang beradu dan suara gaduh langkah kaki di atas dermaga kayu bahtera perau besar milik Majapahit itu terdengar begitu liuh, bercampur dengan suara teriakan semangat yang bergelora. Sementara itu pasukan yang dipimpin oleh Adipati Menak Koncar telah bergeser ke sebuah pantai Bugul Kidul, sebuah dermaga kecil biasa bersandar para nelayan yang pulang dari melaut. Menyebarlah kalian, berkata Adipati Menak Koncar kepada pasukannya. Maka tidak lama berselang semua pasukannya telah berada di tempat persembunyiannya masing-masing, menyatu dengan kegelapan malam di pantai itu. Lihatlah, bahtera perau besar itu sudah menurunkan layar mereka, berkata Mpunambi sambil menunjuk sebuah bahtera perau besar tidak jauh dari bibir pantai yang masih bergerak untuk merapat. Terlihat Adipati Menak Koncar seperti menahan nafas menunggu bahtera perau besar milik Majapahit itu semakin mendekat merapat di dermaga kayu pantai Bugul Kidul. Dan begitu bahtera perau besar itu telah bersandar di dermaga kayu, terdengar suitan panjang dari Adipati Menak Koncar. Ternyata suitan panjang di tangan di tengah malam itu adalah sebuah pertanda dari Adipati Menak Koncar kepada pasukannya untuk menyalakan obor-obor mereka. Mereka telah menyambut kedatangan kita, berkata seorang prajurit Majapahit di atas bahtera mana kala melihat ribuan obor berjajar di kegelapan malam di bibir pantai itu. Kecut dan gentar menyelimuti hati para prajurit Majapahit yang masih berada di atas bahtera-nya. Namun suara senapati perang mereka yang mengguntur telah mengusir jauh-jauh rasa gentar mereka. Prajurit Majapahit adalah petarung sejati, lepas pedang kalian dan turunlah ke daratan, begitu terdengar suara penuh semangat yang mereka tahu berasal dari senapati perang mereka. Terlihat para prajurit Majapahit sudah berlompatan turun ke dermaga dengan pedang terhunus di tangan masing-masing. Saatnya menjamu para tamu-tamu, berkata empunambi kepada Adipati Menak Koncar. Maka terdengar suitan panjang dari Adipati Menak Koncar memberi pertanda kepada pasukannya. Kembali para prajurit Majapahit yang sudah turun di atas pantai itu menjadi gentar dan kecut hatinya manakala ribuan obor di keremangan malam itu telah bergerak ke arah mereka. Tampilan pertama dapat mempengaruhi sebuah awal pertempuran, itulah yang ingin ditampilkan oleh pasukan Adipati Lamajang itu, cahaya ribuan obor seperti materibuan hantu di kegelapan malam telah menggetarkan hati pasukan Majapahit itu. Hunus pedang kalian, terdengar suara Adipati Menak Koncar mengguntur di malam sepi itu. Serentak pasukannya telah melemparkan obor-obor di tangan mereka dan langsung menggantikannya dengan pedang tergenggam tinggi di atas kepala mereka sambil berlari ke arah bibir pantai. Sementara itu pertempuran di atas dermaga Bahtera perahu besar milik Majapahit masih berlangsung dengan amat serunya. Para prajurit Majapahit yang berjumlah seratus orang itu benar-benar bertanggung jawab menjaga bahteranya, mereka tidak gentar sedikit pun dengan jumlah lawan mereka yang berlipat-lipat ganda sekalipun, mereka bertempur dengan sekuat raga dan jiwa mereka. Namun pasukan Panji Samara dan Panji Wiranagari adalah pasukan yang punya banyak pengalaman bertempur di darat dan lautan. Maka lambat atau cepat para prajurit Bahtera Majapahit itu terlihat semakin terdesak menghadapi terjangan lawan mereka yang lima kali lipat jumlahnya itu. Satu dua orang prajurit Majapahit terlihat terlempar keluar Bahtera tidak mampu menghadapi desakan lawan-lawan mereka. Kembali terdengar suara jeritan tinggi dari seorang prajurit Majapahit yang tertebas perutnya terkena pedang tajam salah seorang prajurit di pihak Lamajang. Demting suara pedang yang beradu bersama suara hentakan penuh kemarahan berkecamuk mengisi pertempuran di atas dermaga Bahtera perahu besar milik Majapahit itu, namun nampaknya sudah dapat dibaca siapa yang lebih dapat mengendalikan jalannya pertempuran itu. Pengalaman bertempur dan jumlah yang lebih banyak dari pasukan Panji Samara dan Panji Wiranagari itu nampaknya lambat tapi pasti akan menguasa jalannya pertempuran itu. Terlihat jumlah para prajurit Majapahit sudah semakin menyusut, sementara serangan pasukan di pihak Lamajang terlihat semakin menekan kuat. Dan dalam waktu yang terasa sangat singkat itu, di atas dermaga Bahtera itu darah telah banyak menodai lantai kayu dermaga, beberapa mayat terlihat bergelimpangan dari dua pihak yang masih terus bertempur itu. Kembali terdengar suara pedih yang teramat sangat dari seorang prajurit Majapahit yang tidak mampu menahan enam hingga tujuh orang prajurit di pihak Lamajang. Terlihat sebuah pedang telah menembus dadanya dari arah belakang. Demikianlah, satu persatu prajurit Majapahit saling menyusul tertikam senjata tajam lawan mereka. Lambat tapi pasti jumlah para prajurit Majapahit semakin menyusut tajam. Hingga akhirnya jumlah mereka hanya tertinggal sepuluh orang yang tersebar di berbagai tempat di atas dermaga Bahtera perahu besar itu. Aku menyerah, berkata seorang prajurit Majapahit di bawah tatap mati sepuluh prajurit pihak Lamajang yang telah mengetungnya. Lemparkan senjatamu, berkata seorang prajurit pihak Lamajang dengan suara keras membentak. Tanpa menunggu perintah dua kali prajurit Majapahit itu telah melemparkan senjatanya di lantai kayu dermaga. Kita tinggalkan dulu pasukan Panji Wiranagari dan Panji Samara yang nampaknya sudah hampir menguasai pertempuran di atas Bahtera perahu besar milik Majapahit itu. Kita menengok kembali pertempuran pasukan Adipati menak koncar di bibir pantai Bugul Kidul itu. Ternyata pertempuran sudah tidak dapat dihindari lagi. Pasukan Adipati menak koncar sudah langsung menerjang pasukan Majapahit itu seperti ribuan anak panah memporak-porandakan lawan-lawan mereka. Terlihat pasukan Majapahit langsung terdesak mundur semakin mendekati bibir pantai. Ternyata semangat pasukan Lamajang itu dipengaruhi oleh dua orang yang bersenjatakan sebuah cakra di tangan mereka yang berdesing selalu menyambar prajurit Majapahit di dekatnya. Siapa dua orang pemilik senjata cakra di tangannya itu yang sangat ngegiri sehati siapapun yang melihatnya? Ternyata dua orang itu adalah Mpunambi dan Adipati menak koncar, dua orang yang mempunyai kesaktian yang sangat tinggi itu. Kecepatan bergerak dari Mpunambi benar-benar sangat sukar sekali diikuti oleh pandangan matu biasa. Orang tua mantan Patih Amangkubumi Majapahit itu benar-benar membuat bingung para prajurit Majapahit, karena telah bergerak dengan sangat cepat sekali dan berkali-kali telah melemparkan para prajurit Majapahit dengan sambaran-sambaran senjata cakranya yang datang dari tempat yang tak terduga-duga itu. Sebagai mana Mpunambi, terlihat tandang Adipati menak koncar memang tidak bertaut jauh dengan ayahandanya itu, cakra di tangan Adipati menak koncar itu telah menyapu bersih pasukan Majapahit, telah melemparkan tubuh para prajurit Majapahit dengan luka berat yang cukup parah dan langsung terjengkang di tanah pantai berpasir itu. Kehadiran Mpunambi dan Adipati menak koncar benar-benar telah banyak mempengaruhi jalannya pertempuran itu, karena dalam waktu yang begitu singkat telah mengurangi jumlah para prajurit Majapahit yang baru saja turun dari bahteranya itu. Terlihat dalam waktu yang begitu singkat itu, jumlah para prajurit Majapahit sudah menyusut dengan tajamnya. Sementara itu pertempuran telah semakin bergeser di atas air laut dangkal, para pasukan Majapahit semakin terdesak mundur. Namun ketika pertempuran di atas air laut dangkal itu masih tengah berlangsung, tiba-tiba saja terlihat sebuah bahtera perahu besar dengan pertanda khusus milik kerajaan Majapahit telah mendekati bibir pantai. Berdebar perasaan para prajurit Lamajang yang telah menduga bahwa ada bantuan dari pihak prajurit Majapahit itu. Kecemasan para prajurit Lamajang semakin memuncak mana kala dari atas bahtera perahu besar itu berloncatan ratusan orang langsung terjun di atas laut dangkal itu. Namun kecemasan para prajurit Lamajang itu langsung hilang berubah dengan perasaan penuh kegembiraan hati mana kala dari atas anjungan bahtera perahu besar itu terdengar suara teriakan yang cukup keras seperti ingin menandingi suara debur ombak pantai di malam hari itu. Wahai para prajurit Lamajang, aku Panji Wiranagari ingin turut menjamu para tamu-tamu kalian, berteriak Panji Wiranagari dari atas anjungan. Ternyata pasukan Panji Wiranagari dan Panji Samara telah berhasil menyelesaikan pertempuran mereka dengan sangat gilang gemilang, telah berhasil menguasai pertempuran mereka di atas bahtera perahu besar milik kerajaan Majapahit itu. Kedatangan pasukan Panji Wiranagari dan Panji Samara ini benar-benar sangat mengejutkan pasukan Majapahit, mereka sudah langsung terjepit dari dua sisi. Pertempuran. Satu persatu prajurit Majapahit berguguran hanyut di bawah ombak laut pantai. Dan dalam waktu yang begitu singkat jumlah pasukan Majapahit itu langsung menyusut tajam, sudah berkurang setengahnya. Tandang Empunambi dan putranya, serta tandang pasukan Panji Wiranagari dan Panji Samara yang sangat berpengalaman tempur di darat dan di lautan itu dan merupakan sebuah prajurit satuan khusus yang sangat disegani di antara kesatuan yang ada di kerajaan Majapahit sebelumnya telah mempengaruhi jalannya pertempuran. Perlahan tapi pasti, prajurit Majapahit yang terjepit itu sudah semakin menyusut, korban di pihak mereka saling susul-menyusul berguguran satu persatu. Ternyata senapati perang mereka sudah dapat membaca akhir dari pertempuran itu, tidak ingin prajuritnya habis berguguran. Wahai para prajurit Majapahit, angkat tinggi-tinggi senjata kalian. Aku senapati bantaran memerintahkan kalian menyerah, berkata seorang senapati pasukan Majapahit dengan suara yang cukup lantang terdengar hampir di setiap sisi pertempuran yang tengah berlangsung itu. Mendengar suara senapatinya itu, serentak semua prajurit Majapahit telah mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi sebagai pertanda mereka menyerah tidak akan melakukan perlawanan. Jaga jarak kalian, mereka telah menyerah, berteriak Adipati menak koncar dengan suara yang sangat lantang. Terlihat para prajurit di pihak Lamajang telah mengatur jarak dengan prajurit Majapahit yang masih mengangkat senjatanya tinggi-tinggi sebagai pertanda tidak akan melanjutkan perlawanan. Lepaskan senjata kalian, berkata senapati bantaran memerintahkan prajuritnya melepaskan senjata mereka. Bulan Sabit di atas langit seperti tersenyum memandang iring-iringan pasukan Lamajang yang telah bergerak meninggalkan pantai Pasuruan. Langkah kaki mereka terlihat begitu rancak menapaki jalan malam menuju arah pulang. Bersama mereka terlihat pasukan Majapahit yang terikat tangannya berjalan menunduk lesu telah digelandang sebagai tawanan perang. Sementara itu di belakang iring-iringan pasukan Lamajang itu terlihat puluhan pedati dengan muatan menggunung dipenuhi persediaan pangan yang berhasil dijarah dari sebuah bahtera perahu besar milik kerajaan Majapahit itu. Hingga akhirnya manakala warna langit malam mulai bayis dipenuhi garis-garis kemerahan, pasukan Lamajang itu telah mendekati batas kota Kadipatan Lamajang. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, semua akan berujung dan berakhir, berkata Mpunambi dalam hati sambil memandang warna langit malam yang sudah mulai berakhir itu berganti dengan warna cahaya langit pagi. Adilkah deriku ini, untuk mempertahankan kepala ini harus mengorbankan begitu banyak orang, berkata kembali Mpunambi dalam hati mempertanyakan sikapnya untuk tidak tunduk memenuhi panggilan pengadilan kerajaan Majapahit. Sementara itu iring-iringan pasukan Lamajang telah memasuki jalan utama menuju istana Kadipatan Lamajang. Mpunambi melihat rumah-rumah yang telah kosong ditinggalkan para penghuninya. Mpunambi juga melihat hamparan persawahan telah berwarna hitam terbakar. Mereka telah meninggalkan kampung halamannya sendiri, membakar sawah mereka sendiri. Apakah ini semua hanya sebuah mimpi burukublaka? Berkata kembali Mpunambi sambil mengucek-ngucek matanya sendiri berharap bahwa semua yang dilihatnya itu adalah sebuah mimpi buruknya sendiri. Namun Mpunambi tidak terbangun dari tidurnya, tidak terbangun keluar dari mimpi buruknya itu. Aku tidak tengah bermimpi, aku berada di alam nyata di dalam suasana paling buruk di dalam kehidupanku sendiri. Berkata Mpunambi sambil menarik nafas dalam-dalam, mencoba membenturkan kenyataan pahit dan kegetiran perasaan hatinya itu dengan kesadaran batinnya, bahwa dirinya hanya sebutir dibu tak punya kehendak apapun di bawah angin titah seng penguasa alam semesta raya. Aku hanya sebutir dibu tak berdaya di bawah angin terbang, kemarin aku masih berada istana maja pahit, penuh sanjungan dan kemuliaan. Dan sekarang aku berjalan sebagai seorang pelarian yang terhina. Sempurna sungguh titah gusti yang maha agung memenuhi segala rasa untukku di bumi ini. Semoga aku tetap berada dalam kasihmu, tidak tertipu oleh warna-warni kehidupan nyataku. Ijinkan diri ini selalu dekat bersamamu, janganlah kamu palingkan diri ini, kalah dan menyerah berjalan di atas kebenaran hati, kebenaran nurani, berbicara Mpunambi dengan dirinya sendiri. Angin lembut pagi terasa lembut membelai wajah. Mpunambi di atas punggung kudanya. Aku memang tidak sedang bermimpi, berkata Mpunambi dalam hati mana kala seorang prajurit pengawal Kadipaten Lamajang memegang tali kekang kudanya di depan gerbang istana Kadipaten. Sementara itu di istana Majapahit, Tumenggung Mahsa Semu mencoba mendalami penyelidikannya berdasarkan temuan berita dari Bendahara Kerajaan bahwa Mahapati dan Rakuti telah bekerjasama menggalang sebuah kekuatan baru, membangun sebuah pasukan baru di sebuah tempat tersembunyi tidak jauh dari kota Raja Majapahit. Kita harus segera mengetahui di mana Mahapati dan Rakuti menyembunyikan pasukan mereka, berkata Tumenggung Mahsa Semu kepada Aditya Warman. Mereka berdua sangat licin sekali, nampaknya sangat berhati-hati sekali seperti mengetahui selama ini kita membayanginya, sehingga petugas kita masih belum dapat melacak di mana pasukan mereka disembunyikan, berkata Aditya Warman. Mulai hari ini kita akan menyisir siapa orang kepercayaan mereka, pastinya adalah yang biasa sering berhubungan dengan mereka, berkata Tumenggung Mahsa Semu. Berdasarkan laporan petugas Telik Sandi yang kutugaskan membayangi Rakuti, di kediamannya ada seorang lelaki tua yang tinggal bersamanya. Tidak banyak yang mengenalnya, dan apa hubungannya dengan Rakuti. Yang diketahui bahwa orang itu nampaknya sering keluar rumah Rakuti untuk waktu yang cukup lama, berkata Aditya Warman. Aku merasa condong bahwa orang itulah yang digunakan oleh Mahapati dan Rakuti sebagai kepanjangan lidah mereka berdua mengendalikan pasukan yang mereka sembunyikan itu, berkata Tumenggung Mahsa Semu. Mulai hari ini aku akan membayangi orang itu, berkata Aditya Warman kepada Tumenggung Mahsa Semu. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang biasa yang kita percaya, aku khawatir dirimu dan semua petugas Telik Sandi di Kerajaan Majapahit ini sudah mereka kenali, berkata Tumenggung Mahsa Semu kepada Aditya Warman. Mungkin kita bisa meminta bantuan Supo Mandagri, berkata Aditya Warman mengusulkan sebuah nama kepada Tumenggung Mahsa Semu. Aku percaya dengan anak muda itu, berkata Tumenggung Mahsa Semu menyetujui usulan Aditya Warman itu. Demikianlah, pada hari itu juga Aditya Warman telah pamit diri kepada Tumenggung Mahsa Semu untuk menemui Supo Mandagri di tanah ujung galuh. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa Supo Mandagri adalah seorang anak muda yang tinggal bersama Gajah Mada dan ibundanya di sebuah puri pasanggerahan milik Jaya Katwang di tanah ujung galuh. Atas izin dari Gajah Mada, anak muda itu telah membangun sebuah pondokan di belakang puri pasanggerahan itu yang digunakan sebagai dapur pembuatan keris pusaka. Sementara itu di waktu yang sama di pagi itu terlihat, sebuah iring-iringan pasukan besar telah berada di pasuruan tidak jauh dari pantai Gading Rejo. Mereka langsung membangun barak-barak darurat di sebuah tanah lapang yang cukup luas di sana. Itulah 6.000 pasukan Majapahit yang dicurigai oleh Tumenggung Mahsa Semu sebagai sebuah pasukan yang digalang oleh Mahapati dan Rakuti sebagai sebuah kekuatan bayangan yang akan menandingi kekuatan pasukan Majapahit yang ada. Gila, 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 Bahtera perahu besar yang membawa persediaan pangan kita tidak diketahui rimbanya, berkata seorang lelaki yang nampaknya pimpinan tertinggi pasukan besar yang telah membangun barak pasukan di pantai Gading Rejo. Nampaknya lelaki pimpinan pasukan besar itu tengah berbicara dengan dua orang kepercayaannya, bawahannya langsung. Lembu peteng, lekas kamu cari tahu apa yang terjadi dengan Bahtera itu, juga Bahtera yang membawa seribu orang prajurit Majapahit di pantai pasuruan ini, berkata pimpinan pasukan itu kepada bawahannya yang dipanggil sebagai rangga lembu peteng itu. Baik hijabung terwes, aku akan segera mencari tahu, berkata lembu peteng sambil berpamit diri kepada pimpinannya itu yang dipanggilnya sebagai hijabung terwes itu, seorang yang berwajah keras ditandai dengan kedua rahang yang menonjol dan alis matah tebal hampir menyatu. Cambang, janggut dan kumis orang itu terlihat begitu lebat dan hitam tumbuh tak terpelihara. Ikal-ikalan bang, berapa sisa ransum untuk pasukan kita sampai dengan hari ini, bertanya kijabung terwes kepada bawahannya yang lain yang dipanggilnya sebagai ikal-ikalan bang itu. Hanya tersisa untuk tiga hari perjalanan, berkata ikal-ikalan bang kepada kijabung terwes. Hanya tinggal tiga hari perjalanan, berkata kijabung terwes dengan wajah sangat gelusar sekali. Perhitunganku, dua atau tiga hari ini sawah di tanah lamajang sudah tua dan siap dipanen. Bila kita dapat menguasai istana kadipaten lamajang, maka kita tidak akan kekurangan ransum untuk pasukan kita, berkata ikal-ikalan bang kepada kijabung terwes. Otakmu sangat pencer, namun kita masih harus menunggu lembu peteng yang tengah mencari tahu apa yang terjadi atas dua bahtera milik kerajaan Majapahit yang ditugaskan sebagai pendukung pasukan kita ini, berkata kijabung terwes kepada ikal-ikalan bang. Sementara itu lembu peteng sudah berkuda meninggalkan barak-barak darurat mereka, mencoba mencari tahu apa yang terjadi atas dua bahtera yang memang sengaja diberangkatkan ke pantai Pasuruan untuk mendukung 6.000 pasukan yang akan melakukan penyerangan di tanah lamajang itu. Terlihat lembu peteng telah memasuki sebuah perkampungan nelayan di sekitar pantai Gading Rejo. Aku tidak pernah melihat bahtera besar merapat di pantai Gading Rejo, hanya selentingan kabar dari beberapa kawan yang semalam mencari ikan dekat pantai Bugul Kidul, telah melihat dua bahtera besar telah karam hangus terbakar di pinggir pantainya, berkata seorang lelaki tua yang ditanyakan oleh lembu peteng. Terima kasih pak tua, berkata lembu peteng kepada lelaki tua itu yang langsung melanjutkan. Pekerjaannya memperbaiki jarinya. Sementara itu lembu peteng terlihat sudah berada kembali di atas punggung kudanya berjalan menuju arah pantai Bugul Kidul. Bukan main terkejutnya lembu peteng mana kala telah tiba di pantai Bugul Kidul, ternyata perkataan orang tua yang ditemui di perkampungan nelayan itu memang benar bahwa ada dua bahtera besar terlihat karam di pantai dengan kondisi yang sudah hangus terbakar. Aku akan melaporkan semua ini kepada Kijabung Terwes, berkata lembu peteng dalam hati. Terlihat lembu peteng telah memacu kudanya berlari menuju arah tempat pasukannya membangun barak-barak darurat. Gila, 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 berkata Kijabung Terwes mana kala mendengar cerita lembu peteng yang telah melihat dua bahtera besar karam terbakar di pantai Bugul Kidul itu. Nampaknya mereka telah dapat membaca rencana besar penyerangan kita ini, berkata Ikal Ikalan Bang memberikan tanggapannya atas berita yang dibawa oleh lembu peteng itu. Senja ini juga kita harus memberangkatkan pasukan kita menggempur istana Lamajang, berkata Kijabung Terwes kepada kedua bawahannya itu. Aku akan menyiapkan pasukanku, berkata lembu peteng dan Ikal Ikalan Bang kepada Kijabung Terwes. Demikianlah, lembu peteng dan Ikal Ikalan Bang telah menemui pasukannya masing-masing untuk memberitahukan bahwa menjelang senja ini mereka akan berangkat menuju Kadipatan Lamajang. Satu dua prajurit terlihat menampakkan wajah keberatannya, namun mereka nampaknya tidak ada kekuatan apapun untuk menolak perintah atasannya itu. Perintah gila, baru beristirahat sudah diperintahkan berangkat segera, berkata seorang prajurit dengan wajah kesal bersungut-sungut menyiapkan beberapa perlengkapan yang harus dibawahnya. Salah garis tanganmu, mengapa ditakdirkan menjadi bawahan, berkata seorang prajurit kawannya itu. Mendengar perkataan kawannya itu, terlihat prajurit itu langsung membuka telapak tangannya sendiri. Kijurun Ujum pernah mengatakan bahwa aku akan menjadi seorang yang kaya raya, hanya setelah usiaku menjelang 60 tahun, berkata prajurit itu kepada kawannya. Mendengar perkataan prajurit itu, terlihat kawannya tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu tertawa seperti itu, bertanya prajurit itu kepada kawannya. Ternyata mudah sekali orang sepertimu kena tertipu, mana ada jurun Ujum mengatakan tentang berita buruk, yang pasti adalah berita gembira agar orang memberi hadiah kegembiraannya. Berkata kawan prajurit itu masih tertawa terpingkal-pingkal karena selama itu melihat prajurit itu seorang yang sangat cerdas, namun dapat dikerjai sama seorang tukang Ujum. Sementara itu beberapa prajurit terlihat sudah bersiap untuk berangkat ke Tanah Lamajang. Demikianlah, menjelang senja pasukan segelar sepapan berjumlah 6.000 prajurit Majapahit itu terlihat sudah bergerak menuju arah Tanah Lamajang. Di saat malam telah menjadi gelap dan dingin, pasukan besar itu tetap tidak berhenti berjalan. Terlihat langkah kaki para prajurit mulai semakin lambat digayuti rasa kantuk yang amat sangat, namun mereka terus memaksakan dirinya membuang jauh-jauh rasa kantuk itu karena tidak ada perintah dari atasan mereka untuk berhenti sebentar guna dapat mengejapkan sedikit rasa kantuk mereka. Ki Jabung Terwes nampaknya menyadari keadaan prajuritnya itu, namun mengingat persediaan pangan mereka yang hanya dapat bertahan untuk tiga hari perjalanan, maka dengan sangat terpaksa membuta tulikan perasaannya itu. Hingga akhirnya ketika warna langit terlihat mulai mereka memerah, diperintahkan prajuritnya untuk beristirahat. Bersamaan saat itu mereka telah berada di sekitar perbatasan kota Kadipatan Lamajang. Keberadaan para pasukan dari Majapahit itu yang berada di tempat terbuka itu telah terlihat oleh para prajurit Lamajang yang memang telah disiagakan menunggu kehadiran mereka. Kabarkan bahwa pasukan Majapahit telah datang, sementara aku tetap di sini mengamati mereka, berkata seorang prajurit Lamajang kepada kawannya. Terlihat kawan prajurit itu dengan berendap-endap keluar dari persembunyiannya dan langsung menyelinap di antara gerumbul dan ilalang berjalan ke arah kota Kadipatan Lamajang. Tidak perlu mendatanginya di luar perbatasan kota, kita tunggu dan sambut mereka dari balik dinding istana ini dengan hujan anak panah, berkata Mpunambi ketika mendengar berita tentang keberadaan pasukan Majapahit di perbatasan kota. Dan tidak lama kemudian, terlihat beberapa prajurit Lamajang telah bersiap di sepanjang dinding dengan busur dan anak panahnya, sementara beberapa orang prajurit lainnya telah berada di belakang pasukan pemanah itu, siap dengan persenjataan mereka. Terlihat wajah para prajurit itu sangat segar dan bugar, karena pagi-pagi sekali sudah mengisi perutnya dengan ransum yang telah disiapkan untuk mereka. Jalan utama di depan istana Kadipatan Lamajang itu masih sepi dan lengang. Sementara itu di perbatasan kota Kadipatan Lamajang, terlihat ikal-ikalan bang dan lembu peteng tengah melaporkan kepada senapati perang mereka, Kijabung Terwes, bahwa pasukan seluruhnya telah siap terjun menghadapi pertempuran. Mereka orang-orang di tanah Lamajang ini tidak datang menghadang kita, apakah mereka takut melihat jumlah kita, berkata Kijabung Terwes kepada lembu peteng dan ikal-ikalan bang. Menurutku memang begitu, mereka sudah takut lebih dulu melihat pasukan kita seperti seekor anjing kurap yang menyembunyikan ekornya, berkata lembu peteng. Menurutku mereka tidak takut menghadapi kita, yang mereka lakukan saat ini adalah membiarkan pasukan kita kehabisan ransum dan kedinginan di tempat terbuka. Bukankah mereka telah mencuri ransum kita, pastinya mereka sudah dapat menghitung berapa hari kita bisa bertahan dengan persediaan yang masih kita miliki itu, berkata ikal-ikalan bang yang nampaknya sangat teliti. Dan punya banyak perhitungan itu. Bila demikian, hari ini juga kita langsung hantar mereka di jantung kotanya, berkata Kijabung Terwes kepada ikal-ikalan bang dan lembu peteng. Maka tidak lama berselang seluruh pasukan telah disiapkan untuk masuk menggempur kota Kadipatan Lamajang. Terlihat pasukan yang sangat besar itu, berjumlah sekitar 6.000 prajurit Majapahit telah bergerak memasuki gapura batas kota Lamajang. Gila, 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 mereka nampaknya memang ingin membuat kita mati kelaparan, berkata Kijabung Terwes manakala melihat persawahan di kiri kanan jalan yang mereka lalui sudah hitam hangus terbakar. Mereka sudah mengetahui rencana penyerangan ini, pasti ada yang membocorkannya, berkata ikal-ikalan bang kepada Kijabung Terwes. Kita hancurkan istana mereka, kita jarah apapun yang ada di dalam istana mereka, berkata lembu peteng dengan perasaan begitu sangat geram tidak sabaran lagi untuk secepatnya menggempur pasukan musuh. Mungkinkah mereka telah mengosongkan istana mereka sendiri, berkata Kijabung Terwes kepada ikal-ikalan bang dan lembu peteng manakala telah melihat gerbang istana kadipatan Lamajang yang tertutup dan terkesan begitu sepi tak terlihat seorang pun prajuritnya dari luar. Ternyata begitu mudahnya menguasai tanah Lamajang, berkata lembu peteng tersenyum bangga membayangkan penguasa bumi Lamajang sudah lari. Mengungsi takut menghadapi mereka. Mendengar perkataan lembu peteng telah membuat Kijabung Terwes ikut berpikir yang sama, telah memberi perintah pasukannya untuk terus bergerak mendekati istana kadipatan yang sangat lengang itu. Namun manakala pasukan Kijabung Terwes itu sudah sangat dekat sekali dengan istana kadipatan Lamajang, ribuan anak panah telah meluncur menghujani mereka berasal dari balik pagar dinding batu istana. Gila, 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 berteriak Kijabung Terwes sambil mundur bersama pasukannya keluar dari jangkauan anak panah yang menghujani mereka. Puluhan prajurit Majapahit yang tak mampu cepat berlari dan menghindar telah terluka parah terkena hujan panah itu. Aku akan merobek perut semua orang di dalam istana itu, berkata Kijabung Terwes yang telah berhasil berlari menghindari hujan anak panah itu. Kita harus menghancurkan pintu gerbang istana itu, berkata ikal-ikalan bang yang melihat hanya pintu gerbang istana saja yang dapat digempur, sementara dinding pagar yang mengelilingi istana terbuat dari batu yang sangat tebal. Perlu sebatang pohon besar dan sebuah pedati, berkata lembu peteng mencoba memutar akalnya. Maka beberapa prajurit telah menebang sebuah pohon kayu yang cukup besar, juga telah menemukan sebuah pedati yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Kita harus melindungi prajurit kita yang akan Membawa kayu dan pedati itu, berkata lembu peteng mana kala melihat alat untuk mendobrak gerbang istana kadipatan sudah siap diluncurkan. Dengan hujan anak panah, berkata ikal-ikal bang begitu pintu gerbang dapat dihancurkan, kita segera Menerobos bersama, berkata Kijabung Terwes seperti tidak sabar melihat pintu gerbang istana yang hancur berkeping-keping terhantam luncuran batang kayu besar di atas pedati itu. Akhirnya terlihat sebuah batang kayu besar di atas pedati telah didorong oleh sekitar 20 orang prajurit Majapahit. Untuk melindungi kawan-kawan mereka yang tengah menggerakan pedati, ratusan prajurit Majapahit telah menghujani istana kadipatan Lamajang dengan hujan anak panah yang luncur memasuki dinding pagar istana. Sementara ribuan prajurit lainnya telah bersiap diri segera menerobos masuk mana kalah gerbang dapat dihancurkan. Namun tidak ada yang menduga sama sekali, Kijabung Terwes, Lembu Peteng bahkan ikal-ikal bang yang paling cerdas otaknya. Karena dari dalam istana kadipatan itu telah meluncur ribuan anak panah api langsung menghujani pedati dan batang kayu di atasnya. Akibatnya para prajurit Majapahit yang ditugaskan membawa pedati itu berlarian meninggalkan pedati yang panas terbakar, juga beberapa temannya yang tertembus panah berapi. Gila, 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 bergetar seluruh tubuh Kijabung Terwes melihat kegagalan usahanya itu. Ikal-ikalan bang, apa kamu punya rencana lain? Bertanya Kijabung Terwes kepada ikal-ikalan bang merasa sudah mulai buntu pikirannya. Kita sudah membuang waktu yang banyak, sebentar lagi hari akan gelap. Malam ini kita carikan akal bersama, tentunya dengan pikiran yang lebih jernih lagi, berkata ikal-ikalan bang memberikan usulan. Nampaknya Kijabung tidak punya rencana yang lain selain mengikuti usulan bawahannya yang sangat dipercaya yang punya otak lebih nger itu dibandingkan Lembu Peteng. Sebagaimana yang dikatakan oleh ikal-ikalan bang, hari memang sebentar lagi akan menjadi gelap. Maka Kijabung Terwes telah memerintahkan pasukannya untuk kembali mundur ke perbatasan kota. Sementara itu, para prajurit lama Jang Jang masih berjaga-jaga di sepanjang dinding istana tidak menyerang para prajurit Majapahit yang tengah mengumpulkan beberapa mayat-mayat kawan mereka yang bertebaran tergeletak di depan istana Kadipatan itu. Menurut perhitunganku, mereka akan melakukan penyerangan habis-habisan esok hari, berkata Mpunambi kepada orang-orangnya di atas pendapa istana Kadipatan. Menurut perhitunganku, para prajurit dari Belambangan dan orang-orang dari Perguruan Teratai Putih dari Balidwipa telah tiba di tanah Lamajang ini, berkata kembali Mpunambi kepada orang-orangnya di pendapa istana Kadipatan. Dengan kedatangan bantuan pasukan dari Balambangan dan Balidwipa itu, jumlah kita akan menjadi sangat lebih dari cukup untuk menghantam para prajurit Majapahit itu, berkata Adipati Menakkoncar. Bila terjadi perang berubuh, perlu keseragaman untuk menghindari kesalahan mengenal kawan dan lawan, berkata Rangga Pamandana. Itulah yang aku khawatirkan dapat terjadi atas para prajurit dari Balambangan dan kawan-kawan dari Balidwipa itu. Maka aku tugaskan kepadamu, wahai Rangga Pamandana di malam ini juga dapat menemui para prajurit dari Timur Jawa Dwipa ini, menyampaikan pertanda yang akan kita kenakan, berkata Mpunambi. Pertanda apa yang akan kita kenakan kepada prajurit di pihak kita, wahai Yahandaku, bertanya Adipati Menakkoncar kepada Mpunambi. Daun jarak di kepala, berkata Mpunambi menjawab pertanyaan Adipati Menakkoncar. Demikianlah, pada malam itu juga Rangga Pamandana telah ditugaskan untuk menemui para prajurit dari Balambangan dan para simpatisan dari perguruan Teratai Putih dari Balidwipa yang diperhitungkan masih di perjalanan menuju Tanah Lamajang. Kami akan biarkan mereka menerobos masuk ke istana ini, di saat seperti itulah pasukan yang kamu bawa datang menjepit mereka, berkata Mpunambi menyampaikan beberapa pesan kepada Rangga Pamandana yang telah ditugaskan menjadi penghubung pasukan dari Balambangan dan Balidwipa itu. Dan sangkala terus menggenggam bumi, melenterakan bintang kejora di ujung malam berganti. Terlihat sebuah kesibukan yang luar biasa di dapur umum, beberapa petugas tengah menyiapkan ransum pagi untuk para prajurit Lamajang. Sementara itu jalan di depan istana Kadipaten Lamajang masih nampak lengang, namun setiap prajurit Lamajang tidak pernah sepi berjaga di setiap waktu mengamati keadaan dan suasana. Pasukan daun jarak, itulah sandu kita hari ini, berkata seorang kepala prajurit Lamajang kepada beberapa orang prajurit sambil membagikan beberapa tangkai daun jarak untuk dikenakan di atas kepala setiap prajurit. Dan perlahan warna pagi mulai terang di sinari cahaya matahari yang telah muncul penuh di timur bumi. Menanti dan menunggu, itulah sikap para prajurit di balik pagar dinding istana Kadipaten Lamajang. Wajah-wajah tegang nampak menghiasi para prajurit Lamajang yang meresah yakin bahwa prajurit Majapahit akan muncul kembali. Hingga akhirnya yang mereka tunggu dan nantikan itu terlihat telah datang kembali diawali dengan derap langkah kaki mereka dan suara tombak yang beradu dengan tanah seperti sengaja membuat suara gaduh yang dapat menggetarkan semangat pihak lawan. Terlihat barisan prajurit Majapahit yang berhenti beberapa tombak di luar jangkauan serangan anak panah. Nampaknya hari itu mereka telah menyiapkan beberapa anak tangga dari batang-batang kayu. Persiapkan pasukan pemanahmu, berkata Kijabung Terwes kepada Lembu Peteng. Tanpa menunggu perintah kedua, terlihat Lembu Peteng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi yang diikuti oleh seorang prajurit penghubungnya yang langsung mengangkat tiang bendera tinggi-tinggi. Serang, mengguntur suara Lembu Peteng memberi perintah diikuti oleh prajurit penghubungnya yang telah menggerakkan bendera berayun-ayun ke kiri dan ke kanan. Ternyata isyarat bendera itu adalah sebagai perintah pasukan pemanah maju ke depan. Terlihat ratusan pasukan pemanah telah bergerak maju ke depan sambil melepaskan anak panah mereka jauh ke atas pagar dinding istana Kadipaten. Di antara deru suara hujan anak panah itulah terlihat ratusan prajurit Majapahi telah maju bergerak mendekati pagar dinding istana sambil membawa batang-batang kayu yang sudah dibentuk menjadi sebuah anak tangga. Di belakang seorang pembawa anak tangga, terlihat puluhan prajurit mengekor di belakangnya. Hujan anak panah ternyata telah melindungi pasukan pembawa anak tangga itu mendekati pagar dinding istana. Namun di tengah perjalanan, hujan anak panah balasan terlihat meluncur dari balik dinding istana Kadipaten sebagai serangan balasan. Serangan balasan hujan panah telah mencerai beraikan pasukan pembawa anak tangga, namun tidak menghentikan langkah maju pasukan itu yang terus bergerak mendekati dinding pagar istana. Terlihat seorang prajurit Majapahit mengambil sebuah batang kayu anak tangga yang terlepas jatuh di tanah dari pembawanya yang terkena anak panah. Ratusan pasukan pembawa anak tangga terus maju bergerak tak menghiraukan hujan panah di atas kepala mereka. Luar biasa semangat para pembawa anak tangga dari pasukan Majapahit itu yang akhirnya telah dapat menyandarkan batang-batang kayu itu di dinding batu istana Kadipaten dan langsung dipanjati oleh ratusan prajurit yang datang bersamanya itu. Malang nasib beberapa orang prajurit yang datang bersama para pasukan pembawa anak tangga itu, sebuah sabetan pedang tajam telah menebas betang kepala mereka dan langsung jatuh terlempar ke tanah. Ternyata prajurit La Majang telah menanti di balik di dinding dalam pagar siap meruntuhkan prajurit lawan yang mencoba masuk menerobos. Namun beberapa prajurit Majapahit dapat lolos dari seragapan tersembunyi itu dan langsung melompat masuk ke dalam. Kembali kemalangan menimpa prajurit Majapahit yang telah lolos dari seragapan pertama itu, karena puluhan pedang dan lembing lawan sudah langsung menyapanya. Ikal-ikalan bang berada dalam pasukan pembawa anak tangga itu, telah berhasil menerobos masuk ke dalam dan mengamankan jalur celah itu dengan beberapa orang prajuritnya. Dari jalur celah dinding batu yang berhasil dikuasai ikal-ikalan bang dan beberapa prajuritnya itu, mengalirlah pasukan Majapahit menerobos masuk ke dalam istana La Majang. Keberhasilan ikal-ikalan bang dan kelompoknya diikuti oleh keberhasilan para pasukan pembawa anak tangga lainnya. Lambat tapi pasti, dinding pagar batu istana. La Majang sudah tidak mampu lagi menahan laju aliran masuknya pasukan Majapahit yang terus menerobos memenuhi istana La Majang di bagian dalam itu. Melihat pasukan Majapahit sudah hampir sebagian masuk dan bertempur di dalam istana, terlihat ikal-ikalan bang dan kelompoknya telah bergerak bergeser ke arah pintu gerbang istana La Majang. Luar biasa tandang ikal-ikalan yang bertubuh pendek dan gempal itu, tidak seorang pun prajurit La Majang yang dapat menahannya, trisula di tangan kanan dan senjata cakra di tangan kirinya selalu saja berhasil singgah di tubuh prajurit La Majang yang mendekatinya. Akibatnya, ikal-ikalan bang dan kelompoknya tidak dapat ditahan telah berhasil mendekati pintu gerbang istana. Buka gerbang lebar-lebar, berteriak ikal-ikalan bang memerintahkan dua orang prajuritnya. Di bawah pengawalan ikal-ikalan bang dan kelompoknya, dua orang prajurit Majapahit telah dapat membuka pintu gerbang istana. Dan begitu pintu gerbang istana yang terbuat dari kayu jati sangat kuat itu terkuat, terlihat ribuan prajurit Majapahit telah bergerak masuk lewat pintu gerbang yang sudah terbuka penuh itu dan langsung memenuhi bagian dalam istana La Majang. Perang tanding pun sudah tidak dapat dihindari lagi, denting suara senjata beradu dan teriakan maut memenuhi setiap sisi halaman istana. Halaman istana La Majang sudah berubah menjadi sebuah panggung pertempuran yang sangat bergelora. Gelar tempur Cakarelang, berkata dalam hati Adipati Menak Koncar yang telah pasukan lawannya. Telah membentuk beberapa kelompok tempur melakukan sebuah gerak langkah yang pernah dilihatnya dalam sebuah pertempuran di bumi belambangan beberapa waktu yang lalu. Hanya bedanya pasukan lawannya menggunakan senjata Trisula dan Cakra. Kisacang nampaknya telah menyempurnakan jurus tempurnya, berkata dalam hati Adipati Menak Koncar. Ternyata Empunambi juga melihat gerak jurus tempur itu yang memang sangat luar biasa telah mampu menekan prajurit La Majang. Gajah Mada pernah bercerita kepadaku tentang jurus tempur ini, berkata Empunambi di tengah-tengah pertempurannya sambil menahan beberapa orang prajurit Majapahit. Namun tiba-tiba saja Empunambi telah mendengar suara mengguntur, suara yang dikenalnya yang berasal dari Adipati Menak Koncar. Naga terbang turun ke bumi, terdengar suara mengguntur dari Adipati Menak Koncar seperti mengalahkan suara denting dan kebisingan pertempuran. Terlihat Empunambi seperti sedikit tersenyum manakala melihat para prajurit La Majang langsung bergerak membentuk beberapa kelompok, melakukan sebuah gerak tempur yang sangat dikenalnya, sebuah gerak tempur ciptaannya sendiri yang dinamakannya sebagai naga terbang turun ke bumi. Bila saja halaman istana La Majang adalah sebuah panggung tontonan, pastilah sebuah panggung tontonan yang sangat mengasyikan. Namun yang terjadi saat itu di halaman istana adalah sebuah panggung pertempuran. Sungguhan Dua kelompok besar manusia dengan jurus tempur yang berbeda tengah menunjukkan kelebihan masing-masing. Dua jenis jurus tempur yang diciptakan oleh dua orang manusia yang mewakili dua watak yang berbeda seperti mewakili dua pihak yang tengah bertempur. Saat itu, seekor naga terbang meliuk-liuk terkadang menyemburkan lidah apinya melawan seekor elang jantan yang sangat kuat dan buas, sungguh sebuah panggung pertempuran yang sangat menggetarkan hati. Sudah cukup lama pertempuran di istana La Majang itu berlangsung, tidak juga terlihat tanda-tanda akan berakhir, kedua belah pihak sama-sama kuat dan sama banyaknya, korban di kedua belah pihak juga sama-sama banyaknya. Ki Jabung Terwes, Lembu Peteng dan Ikal-Ikalan Bang benar-benar menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kelebihan, terlihat begitu ahlinya menggunakan Trisula dan Cakra yang menjadi ciri khas pasukan Majapahit baru itu. Sementara itu Empu Nambi, Adi Pati Menak Koncar, Panji Samara, Panji Anengah dan Panji Wiranagari di pihak La Majang adalah tonggak-tonggak hidup yang selalu dapat menjaga dan membentengi terjangan serangan pihak pasukan prajurit Majapahit, bahkan telah dapat merobohkan beberapa orang di pihak lawan mereka. Akulah lawan tandingmu, berkata Ki Jabung Terwes menghadang Adi Pati Menak Koncar yang dilihatnya telah banyak menggugurkan para prajuritnya. Aku banyak mengenal perwira tinggi prajurit Majapahit, nampaknya kamu orang baru di lingkungan. Keprajuritan Majapahit, berkata Adi Pati Menak Koncar menatap Ki Jabung Terwes yang datang menghadangnya. Akulah senapati besar di pasukan ini, pemimpin prajurit Majapahit baru, berkata Ki Jabung Terwes dengan wajah penuh ketinggian hati. Pemimpin prajurit Majapahit baru, dengan Trisula dan Cakra, berkata Adi Pati Menak Koncar. Pantas, aku tidak mengenalmu sebelumnya, berkata kembali Adi Pati Menak Koncar. Setelah melihat Bumi Lamajang ini menjadi lautan api, kamu baru akan menyesal telah mengenalku, berkata Ki Jabung Terwes sambil bersiap untuk melakukan sebuah serangan. Para perwira tinggi Majapahit yang kukenal adalah orang-orang yang santun, tidak sombong seperti dirimu, berkata Adi Pati Menak Koncar sambil bersiap menguatkan kuda-kudanya yang kokoh berdiri di atas tanah. Perkataan Adi Pati Menak Koncar itu telah membuat darah Ki Jabung mendidih. Kurobek mulutmu itu, berkata Ki Jabung Terwes yang langsung menerjang Adi Pati Menak Koncar dengan sebuah ujung Trisula yang luncur cepat seperti sebuah anak yang dilepaskan dari tali busurnya. Namun Adi Pati Menak Koncar bukan orang biasa yang mudah terkejut menerima serangan dan terjangan lawan yang sangat cepat dan terkesan sangat ganas itu. Dengan penuh ketenangan dan kepercayaan diri yang amat tinggi terlihat Adi Pati Menak Koncar hanya bergeser sedikit ke kanan. Terkejut Ki Jabung Terwes melihat Trisulanya hanya dapat menembus angin kosong, lawannya telah bergerak dengan sangat cepat sekali menghindari serangannya. Belum habis masa terkejutnya, tiba-tiba saja suara cakra di tangan Adi Pati Menak Koncar sudah berdesing keras berayun datang menghampiri pinggangnya yang tidak terjaga. Gila, berkata Ki Jabung Terwes sambil melompat jauh menghindari serangan cakra milik Adi Pati Menak Koncar itu. Aku ingin melihat sejauh mana kemahiranmu memainkan cakra di tanganmu, berkata Adi Pati Menak Koncar sambil berdiri di tempatnya membiarkan Ki Jabung Terwes menguasai dirinya sendiri tegap kembali di tempatnya berdiri. Jarang sekali ada orang yang dapat menghindari seranganku, berkata Ki Jabung Terwes mulai mencoba mengendalikan perasaan hatinya, mengakui bahwa lawannya itu bukanlah orang biasa yang mudah ditaklukan. Aku jadi tidak sabaran untuk melihat kemahiran seorang pemimpin prajurit Majapahit baru, berkata Adi Pati Menak Koncar sambil memperkuat kembali kuda-kudanya, siap menghadapi serangan Ki Jabung Terwes. Aku akan menghancurkan batok kepalamu, berkata Ki Jabung Terwes sambil bergerak menerjang Adi Pati Menak Koncar dengan cakra di tangannya yang berdesing membelah udara. Adi Pati Menak Koncar dapat merasakan bahwa serangan Ki Jabung Terwes itu telah dilambari hentakan tenaga yang sangat amat kuat, lebih kuat dan lebih cepat. Dari serangan sebelumnya, maka Adi Pati Menak Koncar telah meningkatkan tataran ilmunya telah bergerak merendahkan tubuhnya dan langsung menerobos mengayunkan cakranya ke arah perut Ki Jabung Terwes yang tidak terjaga. Melihat lawannya yang dengan sangat cepatnya dapat mengelak bahkan telah melakukan serangan balasan yang sangat berbahaya benar-benar membuat Ki Jabung Terwes lebih huas pada dan tidak memandang lawannya dengan sebelah mata. Dan dengan penuh kekuatan dirinya telah membenturkan cakra di tangan Adi Pati Menak Koncar dengan cakra di tangannya sendiri. Terang, terdengar benturan dua senjata cakra, terlihat Adi Pati Menak Koncar dan Ki Jabung Terwes terpental mundur beberapa langkah. Gila, 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 berkata Ki Jabung Terwes sambil menggenggam cakra di tangannya lebih erat lagi takut terlepas dari tangannya yang terasa panas dan kesemutan akibat benturan senjata itu. Pegang rat-rat cakramu, wahai orang tua, berkata Adi Pati Menak Koncar sambil tersenyum kepada Ki Jabung Terwes. Sudah cukup lama aku malang melintang sebagai bajak laut, menghadapi banyak lawan tangguh, namun baru kali ini ada yang menggetarkan cakraku, berkata Ki Jabung Terwes. Sambil berkata terlihat Ki Jabung Terwes telah membuat ancang-ancang untuk menyerang kembali Adi Pati Menak Koncar. Terlihat Ki Jabung Terwes telah melakukan penyerangan kembali ke arah Adi Pati Menak Koncar, tentunya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian untuk menghindari benturan tenaga. Namun kehati-hatian Ki Jabung Terwes menjadikan serangannya lebih tangguh dan tanggon lagi, begitu terarah dan penuh hawa serang yang sangat mendebarkan hati. Sementara itu melihat kehati-hatian sikap Ki Jabung Terwes itu untuk selalu menghindari benturan dengannya telah membuat Adi Pati Menak Koncar lebih leluasa lagi menyerang Ki Jabung Terwes dari berbagai arah. Gila, 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 berkata Ki Jabung Terwes dengan sangat tiba-tiba sekali. Ternyata umpatan Ki Jabung Terwes bukan sebuah umpatan serangan Adi Pati Menak Koncar kepadanya, melainkan umpatan atas datangnya sebuah pasukan baru yang telah dilihat oleh Ki Jabung Terwes dengan jumlah yang sangat besar sekali dan langsung menjepit pasukannya. Sebenarnya lah, Rangga Pamandana telah membawa pasukan dari Lambangan dan Balidwipa yang datang tepat pada waktunya. 5.000 pasukan baru yang dipimpin oleh Rangga Pamandana itu sudah langsung terjun ke wilayah pertempuran dan menyerang para prajurit Majapahit dari sisi belakang mereka. Maka dalam waktu yang begitu singkat pasukan dari Majapahit itu benar-benar telah terdesak dari dua arah yang berbeda. Aku belum dapat kamu kalahkan, berkata Ki Jabung Terwes langsung meloncat lari meninggalkan Adi Pati Menak Koncar. Terlihat Adi Pati Menak Koncar tidak memburu Ki Jabung Terwes yang telah menghilang terhalang di antara keriuhan dan kegaduhan suasana pertempuran itu. Ternyata Ki Jabung Terwes tengah memimpin pasukannya membuat sebuah gelar untuk mundur dari pertempuran yang diamatinya tidak akan menguntungkan pasukannya. Terlihat seluruh prajurit Majapahit sudah masuk dalam sebuah lingkaran besar yang perlahan-lahan bergerak mundur secara teratur dengan kera bersilang saling melindungi sesama kawan. Sebuah gelar mundur yang sangat teratur dan pasti membutuhkan sebuah latihan yang sangat berat dan cukup lama. Jangan kejar mereka, berkata Adi Pati Menak Koncar kepada beberapa prajuritnya yang hendak mengejar pasukan Ki Jabung Terwes yang terlihat telah keluar dari gerbang istana Kadipaten. Kita memang dapat menghancur leburkan pasukan itu, tapi tidak akan mengakhiri peperangan yang baru saja dimulai ini, berkata Empu Nambi kepada Adi Pati Menak Koncar yang tengah melihat para prajurit Majapahit telah keluar dari gerbang istana Kadipaten. Di ujung manapun berakhirnya peperangan ini, kami akan tetap di belakang Empu Nambi, berkata Panji Samara mewakili kawan-kawan seperjuangannya, Panji Anengah, Panji Wiranagari dan Rangga Pamandana. Kerajaan Majapahit ini adalah sebuah kerajaan besar, mengapa kalian memilih berada di belakangku? Berada di belakang seorang pemberontak? bertanya Empu Nambi. Banyak penjilat berada di sekitar kerajaan Majapahit, kami berharap Raja Jayanagara menjadi sadar siapa lawan dan siapa lawan, dan kami ingin membuka matahatinya dengan mengacungkan pedang di depan kepalanya, berkata Panji Wiranagari. Masa kalah gemet ini ku harap akan segera berlalu, meski harus menyucikannya dengan darahku sebagai beban tenan seorang ksatria menjembatani jalan terang kebenaran, mendorong bah terawih watikta yang terdampar di pasir pantai dangkal, para penjilat, pejabat-pejabat kerajaan yang kotor, berkata Empu Nambi. Kemenangan kita hari ini adalah sebuah catatan hitam bagi Istana Majapahit Perhitungan, mereka akan kembali datang membuat perhitungan baru, berkata Adipati Menak Koncar kepada Empu Nambi. Nampaknya kita memerlukan sebuah benteng pertahanan yang lebih besar lagi dari istanamu, berkata Empu Nambi sambil memandang ribuan prajurit yang tengah beristirahat di Istana Kadipatan itu. Pasang gerahan miliki banyak wadi di Kademangan Randu Agung lebih besar dari istana ini, mudah-mudahan kuda Anjampiani tidak berkeberatan menjadikan pasang gerahannya sebagai benteng pertahanan kita, berkata Adipati Menak Koncar memberikan sebuah usulan. Kamu benar, pasang gerahan itu terpisah dari perumahan warga, berkata Empu Nambi menerima usulan dari putranya itu. Demikianlah, pada hari itu juga Empu Nambi sendiri, yang langsung mendatangi kuda Anjampiani sebagai seorang cucu pewaris tunggal ki banyak wadi di Kademangan Randu Agung. Sebuah kebahagiaan turut berjuang bersama Empu Nambi, kakek kuki banyak wadi di alam arwahnya pasti akan merasa gembira melihat aku ikut berjuang membela panji-panji kebenaran, berkata kuda Anjampiani kepada Empu Nambi di pasang gerahannya yang sangat luas itu dan tidak keberatan sama sekali pasang gerahan miliknya dijadikan sebuah benteng pertahanan. Kakek Muki banyak wadi adalah seorang pejuang, dan hari ini aku melihat darah pejuang telah mewarnai semangatmu. Dan aku merasa bangga bahwa di tengah kegetiran masa-masa hidupku ini ditemani orang-orang yang tanpa pamrih berjuang di belakangku, berkata Empu Nambi kepada kuda Anjampiani. Kakek ku akan gembira melihat para pejuang berkumpul di pasang gerahan miliknya ini, berkata kuda Anjampiani yang mengantar Empu Nambi hingga di pintu gerbang pasang gerahannya. Terima kasih, kami akan segera datang kembali, berkata Empu Nambi di atas punggung kudanya. Sementara itu di kota Reja Majapahit, sudah dua hari itu Supo Mandagri membayangi seorang lelaki tua yang tinggal bersama Rakuti di tempat kediamannya, tidak diketahui apa hubungan lelaki tua itu dengan keluarga Rakuti. Itulah sebabnya Tumenggung Mahasasemu menugaskan Supo Mandagri untuk terus membayangi lelaki tua itu, diharapkan dari lelaki tua itu akan dapat membawa Supo Mandagri menemukan sebuah tempat rahasia, sebuah tempat tersembunyi di mana Rakuti telah menyiapkan sebuah kekuatan baru yang akan menandingi dan menggusur kekuatan Kerajaan Majapahit. Seperti dua hari yang lalu, nampaknya lelaki tua itu hanya sekedar melepas kepenatan di rumahnya, melihat-lihat suasana pasar tanpa membeli barang apapun, berkata dalam hati Supo Mandagri yang hari itu masih membayangi lelaki tua itu yang baru saja keluar dari rumah Rakuti. Ternyata dugaan Supo Mandagri tidak banyak yang meleset, lelaki tua itu memang tidak membeli apapun di pasar kota raja, hanya melihat-lihat suasana pasar kota raja. Seperti dua hari yang lalu. Namun di hari itu terlihat lelaki tua itu cukup lama di tempat seorang pandai besi yang ada di ujung pasar kota raja. Pandai besi itu tidak membuat pedang atau senjata apapun kecuali alat-alat pertanian, berkata Supo Mandagri dalam hati dari sebuah tempat yang cukup jauh tak terlihat oleh lelaki tua itu. Hingga akhirnya Supo Mandagri melihat lelaki tua itu berjalan kembali menuju rumahnya. Lelaki tua itu nampaknya tidak mengambil jalan utama di kota raja Majapahit yang sehari-harinya selalu ramai itu, terlihat lelaki tua itu telah mengambil jalan kecil yang lebih sepi. Dan Supo Mandagri tetap membayanginya dari tempat yang cukup jauh. Namun di sebuah tempat yang sangat sepi sekali, Supo Mandagri telah melihat lelaki tua itu dicegat oleh dua orang begundal yang sering dilihat oleh Supo Mandagri berkeliaran di sekitar pasar kota raja Majapahit. Orang-orang yang malas bekerja dan hanya mengandalkan sedikit kanuragan untuk memeras para pedagang kecil. Serahkan harta milikmu pak tua, atau golok ini merusak batang lehermu, berkata seorang begundal mengancam lelaki tua itu. Aku tidak memiliki harta apapun, berkata lelaki tua itu begitu tenang seperti tidak menghiraukan golok panjang yang tertuju di depan wajahnya. Kulihat timangmu sangat bagus, pasti harganya cukup mahal, berkata begundal lainnya sambil melirik ke arah timang yang dipakai oleh lelaki tua itu. Kalian harus membayarnya dengan nyawa kalian, berkata lelaki tua itu penuh rasa percaya diri yang amat tinggi. Mendengar perkataan orang tua yang tidak punya rasa takut itu telah membuat seorang begundal lainnya segera mencabut goloknya. Pak tua, ternyata kamu memilih mati, berkata begundal lainnya sambil mengancam orang tua itu dengan golok panjang yang sudah terlepas dari sarungnya. Mendapatkan ancaman dari kedua begundal itu tidak membuat takut sedikitpun di wajah orang tua itu. Bahkan terlihat sikapnya yang sangat dingin seakan meremahkan kedua begundal itu. Huh, terdengar dengus orang tua itu sebagai sikap tantangan. Kedua begundal itu sudah seperti hilang kendali melihat sikap orang tua itu, terlihat sudah mulai menggerakkan golok panjang di tangan mereka. Namun tiba-tiba saja kedua begundal itu mengurungkan niatnya, menahan golok panjangnya karena mendengar sebuah teriakan. Jangan kalian sakiti orang tua itu, terdengar sebuah teriakan dari arah belakang kedua begundal itu. Ternyata yang berteriak dan datang di tempat itu adalah Supo Mandagri. Biarkan orang tua itu pergi, bawalah kerisku ini sebagai penggantinya, berkata Supo Mandagri kepada kedua begundal itu sambil menunjukkan sebuah keris di tangannya. Keris yang sangat bagus, berkata salah seorang begundal penuh kagum melihat keris di tangan Supo Mandagri. Ku berikan untukmu, jangan sakiti orang tua itu, berkata Supo Mandagri sambil menyerahkan keris miliknya. Mendapat sebuah keris yang sangat bagus dan sangat berharga itu telah membuat kedua begundal itu sama sekali melupakan orang tua yang semula ingin diperasnya itu, terlihat kedua begundal itu sudah pergi berlalu menghilang di sebuah persimpangan jalan. Kamu tidak sama sekali mengenalku, mengapa berbaik hati menolongku, bertanya orang tua itu kepada Supo Mandagri. Kenal atau tidak kenal, sudah menjadi kewajibanku menolong siapapun, berkata Supo Mandagri. Tapi kamu telah mengorbankan sebuah keris yang sangat berharga, berkata orang tua itu. Aku seorang pembuat keris, pada suatu saat aku dapat membuat yang lebih bagus lagi dari yang kupunya itu, berkata Supo Mandagri. Kamu seorang pembuat keris, bertanya orang tua. Itu. Benar, aku seorang pembuat keris, berkata Supo. Mandagri sambil sedikit bercerita tentang asal-usulnya yang berasal dari Tanah Tuban dan saat ini tengah mencari tambahan biaya melanjutkan usaha orang tuanya sebagai pembuat keris. Seorang pembuat keris punya kemampuan melebih seorang pandai besi, berkata orang tua itu. Benar, aku mampu membuat berbagai senjata, namun seorang pandai besi biasa tidak mampu membuat sebuah keris, berkata Supo Mandagri membanggakan dirinya sendiri. Sangat kebetulan sekali, kami tengah mencari seorang pandai besi yang ahli, berkata orang tua itu. Percayalah padaku, aku tidak akan mengecewakan, berkata Supo Mandagri penuh kegembiraan hati telah dapat mendekati sasarannya itu. Panggil aku Kisamban, aku akan mengajakmu ke sebuah tempat, berkata orang tua itu yang menyebut dirinya bernama Kisamban. Aku seorang pengembara, tiada sanak dan saudara. Aku akan ikut bersamamu, berkata Supo Mandagri mencoba meyakinkan Kisamban bahwa dirinya tidak tinggal di kota Reja Majapahit, hanya seorang pengembara. Terlihat Kisamban telah berjalan bersama Supo Mandagri ke arah barat kota Reja Majapahit, sementara matahari sudah bergeser jauh dari puncaknya. Ternyata Kisamban telah membawa Supo Mandagri ke sebuah bukit berbatu. Manakala mereka telah mencapai puncak bukit berbatu itu, Kisamban telah mengambil arah selatan hereng bukit berbatu itu hingga akhirnya menemukan sebuah jalan buntu, sebuah jurang yang sangat amat tinggi tak terlihat dasarnya. Apakah kamu punya keberanian menuruni jurang ini? bertanya Kisamban kepada Supo Mandagri. Perlu sebuah sayap untuk terjun ke jurang ini, berkata Supo Mandagri yang tidak melihat alat apapun untuk dapat menuruni jurang terjal itu. Terlihat Kisamban tersenyum mendengar jawaban Supo Mandagri yang nampaknya tidak punya rasa takut sedikit pun berdiri di atas jurang terjal itu. Tapi tiba-tiba saja Supo Mandagri melihat Kisamban bersuit panjang hingga tiga kali. Ternyata ada sebuah goa yang terhalang rerimbunan, berkata Supo Mandagri dalam hati yang telah melihat seseorang keluar dari sebuah goa yang terhalang sebuah rerimbunan semak melukar. Selamat datang Kisamban, berkata orang itu kepada Kisamban sambil membawa sebuah anak tangga yang terbuat dari tali temali dan batang rotan sebagai anak tangganya. Terlihat orang itu langsung mengikat ujung tali temali anak tangga itu ke sebuah batu cadas. Tidak perlu sebuah sayap untuk menuruni jurang ini, berkata Kisamban mengajak Supo Mandagri menuruni jurang itu dengan tali anak tangga yang sudah disiapkan. Ketika melihat Kisamban menuruni jurang dengan tali temali anak tangga, maka Supo Mandagri tanpa rasa. Takut apapun telah langsung mengikutinya, menuruni jurang yang amat dalam itu. Pantas Tumenggung Mahesa semu tidak dapat menemukan tempat persembunyian mereka, berkata Supo Mandagri dalam hati ketika kakinya telah menginjak tanah di dasar jurang yang amat terjal dan dalam itu. Kembali Supo Mandagri melihat Kisamban bersuit tiga kali, maka anak tangga itu terlihat ditarik kembali dari atas. Seperti itulah memanggil penjaga tali anak tangga itu, berkata dalam hati Supo Mandagri. Ternyata tidak jauh dari tempat pendaratan mereka di dasar jurang itu terlihat sebuah tanah lapang yang cukup luas. Disinilah pusat kekuatan baru Rakuti itu, berkata Supo Mandagri dalam hati mana kala telah melihat tiga buah barak panjang yang berjajar menghadap ke arah tanah lapang yang cukup luas itu. Di dalam barak-barak panjang itu terlihat banyak sekali prajurit yang tengah beristirahat. Akhirnya Kisamban telah membawa Supo Mandagri ke sebuah gubukan yang terpisah dari barak-barak prajurit. Ternyata Kisamban telah membawa Supo Mandagri ke tempat pertukangan pandai besi yang dilengkapi dengan dapur perapiannya. Sepekan yang lalu seorang pandai besi kami sakit keras dan mati, kami akan membayar penuh setelah kamu dapat menyiapkan semua pesanan kami, berkata Kisamban kepada Supo Mandagri. Barang jenis apa yang akan kubuat, bertanya. Supo Mandagri. Tiga ribu mati anak panah, berkata Kisamban. Apakah aku boleh meminta seorang pembantu? Berkata Supo Mandagri kepada Kisamban. Aku akan memberimu dua orang pembantu, berkata Kisamban kepada Supo Mandagri. Terima kasih telah memberiku sebuah kerja, berkata Supo Mandagri kepada Kisamban. Sekarang beristirahatlah, besok pagi kamu sudah mulai bekerja, berkata Kisamban kepada Supo Mandagri dan langsung meninggalkannya seorang diri di gubuk itu. Terlihat Supo Mandagri telah berbaring di sebuah balai bambu yang ada di dalam gubuk itu, sambil terus berpikir bagaimana caranya untuk dapat keluar dari tempat itu. Sementara itu malam sudah mulai merambati seisi tanah lapang di dasar jurang yang sangat dalam itu, sebuah pusat kekuatan baru yang sudah lama dibangun oleh Rakuti untuk sebuah cita-cita dan harapannya menjadi seorang raja di kerajaan Majapahit. Ternyata kecurigaan Tumenggung Mahasasemu terhadap Rakuti selama ini telah terbukti, begitu busuknya hati orang itu, tidak menghargai baginda Raja Sanggrama Wikaya yang telah menobatkannya sebagai salah satu pejabat Dharma Putra, berkata dalam hati Supo Mandagri masih belum dapat memejamkan matanya. Namun akhirnya anak muda itu dapat tertidur juga, terlelap sendiri di atas balai di dalam gubuknya. Hingga akhirnya ketika pagi datang menjelang, Supo Mandagri sudah terbangun termangu-mangu seperti pengah bermimpi berada seorang diri di dalam sebuah gubukan. Aku membawakan untuk muransum pagi, berkata seorang prajurit yang datang ke gubuknya sambil membawa baki berisi makanan dan minuman. Terima kasih, berkata Supo Mandagri kepada prajurit itu. Makan yang banyak, agar kamu tidak sakit seperti orang sebelummu, berkata prajurit itu. Sementara itu di waktu yang sama di Istana Majapahit, berita tentang kekalahan pasukan Majapahit di Bumila Majang sudah sampai di telinga Mahapati Hidya Halayuda dan Rakuti. Di luar dugaan dan perhitungan siapapun ternyata kekalahan pasukan Majapahit sudah diperhitungkan dan menjadi bagian rencana Mahapati Hidya Halayuda dan Rakuti. Dengan berita kekalahan pasukan Majapahit ini, tentunya akan membuat kemarahan besar pada diri Raja Jayanagara, berkata Rakuti penuh senyum kegembiraan. Raja Jayanagara akan menurunkan pasukan lebih besar lagi, berkata Mahapati Hidya Halayuda. Kita akan meminta Raja Jayanagara untuk menurunkan kesatuan pasukan yang masih setia kepada kerajaan ini, sehingga di Istana Majapahit ini hanya ada orang-orang dungu yang setia kepada kita, berkata Rakuti. Dan kita dapat menguasai kerajaan Majapahit ini, membunuh Raja Lemah itu dengan begitu mudahnya, berkata Mahapati Hidya Halayuda. Sekali dayung, tiga pulau terlampaui, berkata Mahapati Hidya Halayuda penuh kebanggaan hati membayangkan semua rencananya akan menjadi sebuah kenyataan. Dua sasaran dapat kita hancurkan sekaligus, para pemberontak Empunambi dan kesatuan pasukan Jalara Nanggana yang sangat setia pada kerajaan ini, berkata Rakuti. Aku akan meminta kepada Raja Jayanagara agar diriku sendiri yang akan menjadi senapati pasukan besar itu, berkata Mahapati Hidya Halayuda. Aku begitu yakin sekali, Mahapati akan pulang dengan sebuah kemenangan besar, berkata Rakuti penuh kegembiraan. Aku juga begitu yakin, bahwa pasukanmu akan dengan mudah menguasai Istana Majapahit ini, berkata Mahapati Hidya Halayuda sambil tertawa panjang. Ada berita gembira lainnya yang perlu diketahui, bahwa Tumenggung Jalapati dan seluruh pasukan yang berada di kesatuannya telah berada di belakangku, mendukung penuh rencana kita menguasai Istana Majapahit ini, berkata Rakuti. Sungguh sebuah berita gembira, yang akan kita hadapi nanti adalah hanya satu kesatuan khusus pimpinan Tumenggung Jalayuda yang berada di benteng tanah hujung galuh, berkata Mahapati Hidya Halayuda penuh kegembiraan. Demikianlah, Mahapati Hidya Halayuda dan Rakuti dengan penuh kegembiraan hati mempercakapkan rencana-rencana busuk mereka. Kegembiraan hati yang berlebihan itulah yang mereka berdua tidak menyadari. Menjadi sebuah bumerang kegagalan dan kehancuran rencana, harapan dan cita-cita mereka berdua, karena kegembiraan hati mereka membuat lupa diri bahwa di balik pintu ada seorang prajurit pengawal istana yang mendengarkan semua pembicaraannya itu. Terlihat prajurit pengawal istana yang ditugaskan di balai kepatihan itu berdebar-debar mendengar semua percakapan Mahapati Hidya Halayuda dan Rakuti, sebuah rencana busuk dari dua orang pejabat yang sangat dihormati di Istana Majapahit itu, juga sebagai dua orang pendeta suci. Kabut pekat perlahan seperti sebuah jerat telah menyelimuti langit di atas Istana Majapahit, suara deru angin berputar-putar seperti suara putra sangkala mengintai mangsanya berkeliling sekitar kota Raja Majapahit. Perlahan warna senjatua terlihat semakin murung menghilang di telan kegelapan malam. Angin bertiup terlalu kencang menerbangkan awan hujan, berkata gajah mada kepada ibundanya dipasang gerahannya di tanah ujung galuh. Belum kamu dapatkan kabar tentang Supo Mandagri, bertanya Nyinari Ratih kepada putranya itu. Seorang pedagang di tanah ujung galuh mengabarkan kepadaku telah membeli sebuah keris yang diketahuinya milik Supo Mandagri dari dua orang begundal pasar, berkata gajah mada. Keris Supo Mandagri direbut dua orang begundal pasar, bertanya Nyinari Ratih. Aku sudah berhasil menemui dua orang begundal pasar itu, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Berkata gajah mada. Apa sebenarnya terjadi atas diri anak itu, bertanya Nyinari Ratih penuh kekhawatiran. Secara singkat, gajah mada telah bercerita apa yang diketahuinya dari dua orang begundal pasar yang berhasil ditanyai. Nampaknya itulah hari terakhir Supo Mandagri berada di sekitar kota Reja Majapahit, berkata gajah mada. Namun pembicaraan gajah mada dan ibundanya terhenti mana kala terdengar suara ketukan pintu. Ternyata yang datang di malam hari itu adalah Tumenggung Mahesa Semu dan Aditya Warman. Sudah beberapa hari itu mereka selalu datang di malam hari di Pasanggerahan gajah mada membahas berbagai hal perkembangan kemelut dan kabut yang tengah memenuhi langit di sekitar istana Majapahit itu. Kabut di atas istana Majapahit sudah begitu pekat, berkata gajah mada bertutur tentang sebuah rencana busuk di Ahalayuda dan Rakuti yang didapatkan dari salah seorang prajurit pengawal istana tadi siang. Yang menjadi masalah besar kita adalah memberikan kesadaran Raja Jayanagara bahwa dirinya saat ini telah berada di dalam cengkraman dua serigala jahat, berkata Tumenggung Mahesa Semu. Biarlah Raja Jayanagara akan terbuka mata hatinya di akhir permainan ini, berkata gajah mada. Jelaskan kepada kami permainan apa yang ada dalam kepalamu, wahai gajah mada, berkata Tumenggung Mahesa Semu kepada gajah mada. Duri penghalang terbesar bagi dia Halayuda dan Rakuti saat ini adalah empu nambi, menurut mereka empu nambi dan para pendukungnya yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa adalah saingan terbesar mereka yang dapat merebut tahta kerajaan Majapahit ini, berkata gajah mada. Aku mengenal empu nambi seutuhnya, mungkinkah empu nambi punya sedikit pikiran untuk merebut tahta kerajaan ini, bertanya Tumenggung Mahesa Semu. Selama tahta kerajaan ini berada di tangan yang berhak, empu nambi sedikit pun tidak akan mengganggunya, bahkan akan berada di baris terdepan menghadapi musuh-musuh kerajaan Majapahit ini. Namun, manakala tahta ini berpindah tangan dalam genggaman orang-orang yang tidak berhak memilikinya, maka empu nambi dan para pendukungnya akan tampil ke depan, menyelamatkan kerajaan ini, dan bila mungkin menjadi seorang raja. Itulah sebabnya dia halayuda dan rakuti menganggap empu nambi adalah orang yang harus mereka singkirkan sebelum menguasai singgah sana kerajaan ini, berkata gajah mada menyampaikan pandangannya. Sudah tergambar permainan apa yang akan kita mainkan menyelamatkan bahtera dari badai awan hitam yang ditebarkan oleh dia halayuda dan rakuti. Saat ini kita masih harus menunggu gerak akhir mereka, bukankah begitu wahai gajah mada, berkata tumenggung mahsa semu mencoba membaca jalan pikiran gajah mada. Benar, kita turun di ujung permainan mereka, menyelamatkan raja jaya negara dan tahtanya, berkata gajah mada membenarkan perkataan tumenggung mahsa semu. Hanya, kita belum mengetahui seberapa besar kekuatan baru yang saat ini tengah digalang oleh rakuti di sebuah tempat yang masih sangat rahasia itu, berkata Aditya Warman ikut berbicara setelah lama hanya menjadi pendengar. Mudah-mudahan Supo Mandagri dapat melaksanakan tugasnya, nampaknya anak muda itu tengah berada di sarang mereka saat ini, berkata gajah mada. Kesatuan Pasukan Jala Ranagana, Jala Pati dan Jala Yuda sebagai kekuatan benteng pertahanan kerajaan ini telah dapat mereka pecah-pecahkan. Maka sebagai pemimpin tertinggi Kesatuan Pasukan Sri Kandi aku akan berjuang bersama kalian, tetap menjaga bahtera bumi majapahit apapun dan hingga sampai kapampun, berkata Nyinari Ratih. Terima kasih Nyinari Ratih, kita akan berjuang bersama menghadapi badai besar ini, berkata Tumenggung Mahsa Semu. Berita yang ku dapat hingga hari ini bahwa sisa prajurit majapahit yang dapat dipukul mundur oleh Pasukan Empunambi saat ini masih berada di Kademangan Japan. Adakah yang dapat kita lakukan untuk membantu perjuangan Empunambi, berkata Aditya Warman. Mendengar perkataan Aditya Warman telah membuat semuanya terdiam membisu, di dalam hati dan pikiran mereka merasa bersedih tidak dapat berbuat apapun. Empunambi meminta kita untuk tetap berada di Istana Majapahit ini, Empunambi berharap hanya kitalah benteng terakhir yang dapat menyelamatkan bahtera kerajaan Majapahit ini, berkata Tumenggung Mahsa Semu memecahkan suasana sepi. Namun kembali suasana menjadi begitu hening dan sepi, semua hati dan pikiran nampaknya tengah mengenang masa-masa Empunambi di Istana, masa-masa kehidupannya yang sangat bersahaya itu. Dan suara debur ombak di tanah ujung galuh seperti mendendangkan suara nyanyian rindu. Malam memang telah menjadi begitu dingin ketika hujan turun begitu lebat mengguyur sebuah lembah yang sunyi di kaki perbukitan berbatu yang tidak begitu jauh jaraknya dengan kota Raja Majapahit, sebuah tempat yang tak terjamah karena sangat tandus dan terjal. Itulah lembah di mana Supo Mandagri berada bersama ribuan prajurit yang tengah disiapkan oleh Rakuti untuk melakukan sebuah makar, merebut tahta Kerajaan Majapahit. Aku mencium bau wanyir darah di sekitar gubuk ini, berkata Supo Mandagri dalam hati yang belum juga dapat memejamkan matanya membayangkan bahwa pandai besi yang pernah bekerja di gubuk itu tidak sakit dan meninggal, melainkan mereka bunuh. Aku sudah dapat menemukan sarang mereka, menilai kekuatan mereka. Yang harus kulakukan malam ini adalah keluar pergi dari tempat ini, berkata Supo Mandagri dalam hati. Demikianlah, setelah membulatkan tekadnya terlihat Supo Mandagri di bawah hujan yang sangat lebat itu telah keluar dari gubuknya. Di ujung lembah sempit itu pasti ada jalan keluar, berkata Supo Mandagri dalam hati memilih arah jalan untuk keluar dari tempat itu. Malam itu hujan turun begitu lebat, terlihat Supo. Mandagri berjalan cepat menyusuri lembah sempit berusaha menjauhi sarang kekuatan para prajurit Rakuti. Suara air terjun, berkata Supo Mandagri dalam hati mendengar suara deru air terjun di dekatnya. Ternyata lembah sempit yang disusuri oleh Supo Mandagri berujung sebuah sendang matu air sumber sebuah air terjun yang tidak begitu tinggi karena terdengar suara hempasannya di bawah sana oleh Supo Mandagri di malam yang sangat gelap itu. Nampaknya tebing ini dapat kuturuni, berkata Supo Mandagri meski di keremangan malam masih dapat melihat banyak tonjolan batu di tebing kiri sebelah air terjun yang tidak begitu tinggi itu. Perlu sebuah perjuangan untuk menuruni sebuah tebing, di saat malam gelap, di saat hujan turun masih begitu lebatnya. Namun Supo Mandagri adalah seorang pemuda yang sangat kuat dan terlatih, dengan penuh kesabaran dan ketabahan telah merayap menuruni tebing yang sangat licin, basah dan cukup terjal. Akhirnya dengan kesabaran dan ketabahan hatinya, Supo Mandagri selangkah demi selangkah dapat menuruni tebing terjal itu hingga sampai ke dasarnya. Hujan sudah mulai reda, berkata dalam hati Supo Mandagri sambil menarik nafas panjang telah berhasil menuruni tebing di sisi kiri sebuah air terjun. Sungai kecil ini pasti bermuara di sebuah tempat terbuka, di sana aku dapat mencari arah jalan pulang, berkata Supo Mandagri dalam hati berniat untuk menyusuri sungai kecil itu yang bersumber dari air terjun. Itu, di malam yang masih sangat gelap itu memang tidak ada pilihan lain selain berjalan menyururi jalan di atas sungai kecil berbatu itu di mana di sepanjang kiri dan kanannya adalah sebuah hutan belantara. Demikianlah, Supo Mandagri terlihat tengah menyusuri sungai kecil berbatu di malam gelap, tekadnya saat itu adalah berjalan sejauh mungkin agar pelariannya tidak akan mungkin dapat ditemukan kembali. Akhirnya, Supo Mandagri telah menemukan sebuah tempat terbuka, namun hari masih gelap. Nampaknya aku sudah berjalan cukup lama dan sudah cukup jauh, berkata Supo Mandagri dalam hati sambil bersandar di sebuah batu besar mencoba mengendurkan urat-urat kakinya yang terasa lelah setelah cukup lama berjalan. Dan perlahan Supo Mandagri melihat warna langit mulai bayis kemerahan pertanda pagi akan segera datang. Langit sudah mulai terang, berkata Supo Mandagri dalam hati yang sudah melihat samar suasana di depannya. Ternyata di hadapan Supo Mandagri adalah sebuah tanah berawa yang cukup luas, terlihat sekumpulan pohon galam di beberapa tempat tumbuh dengan amat suburnya. Tanpa menunggu banyak waktu, terlihat Supo Mandagri sudah turun di tanah berawa itu berharap akan menemukan sebuah daratan di seberang sana. Berjalan di atas tanah berawa yang cukup dalam setinggi paha itu memang telah membuat Supo Mandagri. Tidak dapat bergerak lebih cepat lagi, namun Supo Mandagri telah dapat melihat arah jalan pulang, karena telah melihat perbukitan berbatu di sebelah kanan langkah kakinya. Setelah menemukan daratan aku harus memutar perbukitan berbatu itu, berkata dalam hati Supo Mandagri yang telah menemukan arah menuju kota Raja Majapahit. Akhirnya setelah cukup lama berjalan di atas tanah berawa, Supo Mandagri telah menemukan tepian rawa. Terlihat Supo Mandagri menarik nafas panjang penuh kegembiraan telah berada di atas sebuah tanah kering, sembilir angin sejuk berhembus di wajahnya. Di bawah cahaya sinar matahari yang sudah cukup tinggi Supo Mandagri berjalan di atas tanah kering dan keteduhan kerimbunan pepohonan memang terasa ringan setelah cukup lama merambat di atas tanah berawa yang cukup dalam. Namun keringanan langkah Supo Mandagri tiba-tiba saja tertahan manakala tidak jauh darinya terlihat dua orang lelaki duduk terlindung sebuah semak melukar. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Bertanya Supo Mandagri kepada kedua lelaki itu. Mendengar pertanyaan Supo Mandagri, terlihat kedua lelaki itu berdiri dan tersenyum memandang ke arah Supo Mandagri. Kami diminta oleh Kisamban untuk menunggumu di sini, berkata salah seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dan berotot sebagai pertanda sangat kuat dan terlatih olah beban. Mendengar perkataan salah seorang dari lelaki itu, terlihat Supo Mandagri seperti tertegun sejenak tidak menyangka bahwa orangnya Kisamban telah menemukan dirinya kembali. Namun Supo Mandagri berusaha menenangkan dirinya. Ternyata kalian hanya ingin menungguku, sampaikan salam kepada Kisamban bahwa aku tidak ingin kembali ke tempatnya, berkata Supo Mandagri sambil berjalan ke arah lain menghindari kedua lelaki itu. Kami tidak sekedar menunggumu, kami juga diminta untuk membawamu kembali, berkata seorang lelaki yang lain berperawakan sedang namun seperti kawannya juga berotot hampir di seluruh lekuk tubuhnya. Apakah kalian akan memaksa, bertanya Supo Mandagri kepada kedua lelaki itu yang telah bergeser menghalangi langkahnya. Ikutlah bersama kami, dan kami tidak akan melukaimu, berkata orang yang bertubuh tinggi besar mengancam Supo Mandagri. Kulihat kalian tidak bersenjata, bagaimana kalian akan melukaiku, berkata Supo Mandagri dengan sikap menantang. Aku akan melukai mulutmu dengan tanganku ini, berkata seorang yang berperawakan sedang langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajah Supo Mandagri. Nampaknya orang itu menganggap Supo Mandagri adalah anak muda biasa yang tidak pernah belajar kanuragan, atau bila mengenal olah kanuragan pastinya hanya baru satu dua jurus pukulan dari seorang guru kampung. Ternyata dugaan orang itu meleset jauh, sebelum bertemu dengan Gajah Mada, tataran ilmu kanuragan. Supo Mandagri sudah cukup tinggi, dan Gajah Mada telah meningkatkan kemampuan anak muda itu lebih dalam lagi sejak tinggal bersamanya. Bukan main terkejutnya orang itu melihat Supo Mandagri dengan sangat cepat sekali merendahkan tubuhnya dan sebuah pukulan yang sangat kuat dan telak sekali dirasakan menghantam pangkal bawah tangannya. Plak! Seketika itu juga orang berperawakan sedang dan berotot kuat itu langsung terpelanting mundur beberapa langkah dari tempatnya semula. Ternyata kamu bisa satu dua jurus, berkata orang yang bertubuh tinggi besar langsung menerjang Supo Mandagri dengan tendangan kakinya. Bukan main terkejutnya orang bertubuh tinggi besar itu melihat Supo Mandagri dengan begitu cepatnya bergeser ke kiri dan telah melayangkan sebuah tendangan keras menghantam tepat bagian tubuh di bawah pusarnya. Seketika itu juga orang bertubuh tinggi besar itu terbelalak dengan metu, terbuka merasakan nafasnya hilang seketika. Terlihat orang itu terjatuh duduk merasakan nyeri di bawah pusarnya. Terlihat Supo Mandagri masih berdiri sedikit tersenyum memandang kedua orang lelaki yang tengah bangkit berdiri sambil meringis menahan rasa sakit. Apakah kalian tetap ingin membawaku ke tempat kisamban? berkata Supo Mandagri kepada kedua orang lelaki itu. Jangan sombong, kamu hanya kebetulan saja dapat menjatuhkan kami, berkata lelaki yang berperawakan sedang kepada Supo Mandagri. Bagus, majulah kalian berdua. Mudah-mudahan masih kebetulan lagi aku dapat merobohkan kalian berdua, berkata Supo Mandagri dengan sikap siap menghadapi serangan kedua lawannya itu. Nampaknya kedua lelaki itu sudah sepakat untuk menghajar anak muda yang telah menjatuhkan mereka, terlihat keduanya sudah bergerak maju. Lelaki yang berbadan tinggi besar sudah langsung mengayunkan pukulannya ke arah dada Supo Mandagri. Bersamaan pula lelaki yang berperawakan sedang seperti terbang meluncurkan kakinya dari arah samping Supo Mandagri. Menghadapi dua serangan yang datang bersamaan itu tidak membuat Supo Mandagri gugup, terlihat dengan sangat tenang sekali Supo Mandagri memiringkan badannya dan maju selangkah menghindari pukulan lelaki bertubuh tinggi besar dan tendangan lelaki yang berperawakan sedang. Plak! Tangan Supo Mandagri telah bersarang di wajah lelaki yang bertubuh tinggi besar itu. Buk! Sikut Supo Mandagri telah bersarang di pangkal pahala lelaki berperawakan sedang. Kembali kedua lawan Supo Mandagri terlempar jatuh ke tanah kotor. Nampaknya pukulan Supo Mandagri lebih keras dari sebelumnya telah membuat keduanya sangat sukar sekali untuk bangkit berdiri. Ternyata lelaki yang berperawakan sedang merasakan tulang pangkal pahanya seperti remuk patah, sementara lelaki bertubuh tinggi besar itu merasakan bumi tempatnya berpijak terasa bergoyang dan melihat sekelingnya dengan pandangan agak kabur. Tanpa berkata apapun, terlihat Supo Mandagri segera meninggalkan mereka berdua yang belum juga dapat berdiri di tempatnya. Setelah berjalan cukup lama memutar perbukitan berbatu, terlihat Supo Mandagri mengambil arah timur matahari. Nampaknya anak muda itu menghindari masuk ke kota Raja Majapahit mengambil jalan langsung menuju tanah ujung galuh. Ki Samban mungkin telah menyebarkan orang-orangnya di kota Raja Majapahit, berkata Supo Mandagri dalam hati memutuskan untuk tidak memasuki kota Raja Majapahit dan mengambil jalan lain untuk menuju ke arah tanah ujung galuh. Suara debur ombak di pantai tanah ujung galuh tak pernah sepi mengawani bulan terpotong yang belum tua di awal malam itu. Seperti biasa, di saat seperti itulah Gajah Mada dan Nyinari Ratih datang kembali dari tugas-tugas mereka di Istana Majapahit untuk pulang ke Puri Pasanggerahannya di tanah ujung galuh. Ada orang di atas panggung pendapa, berkata Gajah Mada kepada ibundanya ketika memasuki Gapura-Puri Pasanggerahannya. Gembira hati Gajah Mada dan Nyinari Ratih manakala mengetahui bahwa orang di atas panggung pendapa itu adalah Supo Mandagri. Syukurlah, kamu telah datang kembali, berkata Gajah Mada menyapa Supo Mandagri. Banyak yang akan ku ceritakan kepada kalian, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada dan Nyinari Ratih. Maka setelah bersih-bersih di pakiwan, terlihat Gajah Mada dan Nyinari Ratih sudah bergabung kembali di pendapa untuk mendengar cerita dari Supo Mandagri. Berapa kekuatan mereka yang kamu lihat saat itu, berkata Nyinari Ratih kepada Supo Mandagri. Sebanyak satu kesatuan pasukan yang ada di kerajaan Majapahit, berkata Supo Mandagri. Berapa jarak tempuh dari tempat mereka menuju kota Raja Majapahit, bertanya Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Sekitar setengah hari perjalanan, berkata Supo Mandagri. Namun perbincangan mereka terhenti manakala seorang pelayan wanita datang membawa hidangan malam untuk mereka. Terima kasih Bikusun, tolong minumannya ditambah untuk dua orang tamu, berkata Nyinari Ratih kepada pelayan wanita itu. Ternyata dua orang tamu yang dimaksudkan itu adalah Tumenggung Mahsa Semu dan Aditya Warman yang sudah beberapa malam itu selalu datang ke puri pasanggerahannya di tanah ujung galuh. Benar saja, tidak lama kemudian kedua orang itu terlihat datang dan bergabung bersama di pendapa. Bukan main gembiranya Tumenggung Mahsa Semu dan Aditya Warman melihat Supo Mandagri telah hadir bersama mereka. Aku berhasil keluar dari sarang mereka, bercerita kembali Supo Mandagri kepada Tumenggung Mahsa Semu dan Aditya Warman mulai dari awal hingga sampai akhir dapat berkumpul kembali di tanah ujung galuh. Sementara itu suara debur ombak pantai tanah ujung galuh dan suara angin malam terus hadir menemani suasana di atas panggung pendapa puri pasanggerahan gajah mada. Setelah mendengar penuturan Supo Mandagri, terlihat Tumenggung Mahsa Semu menarik nafas sambil menggelengkan kepalanya seperti menahan amarah yang terpendam. Kecurigaan pejabat bendahara kerajaan ternyata terbukti, Rakuti telah menelikung pundip-pundi milik para brahmana, milik pura suci untuk kepentingan pribadinya membangun sebuah kekuatan baru di lembah perbukitan berbatu, berkat Tumenggung Mahsa Semu. Kabarnya Raja Jayanagara telah menyetujui permintaan Mahapati Hidya Halayuda menurunkan kesatuan pasukan Jalara Nanggana ke Tanah Lamajang, berkata Gajah Mada. Kesetiaan kesatuan pasukan Jalara Nanggana kepada kerajaan ini tidak dapat diragukan lagi, keputusan Raja Jayanagara hari ini ibarat melepaskan pedangnya sendiri, menyerahkan lehernya di ujung pedang musuh, berkat Tumenggung Mahsa Semu. Kasihan Tumenggung Jalara Nanggana harus dihadapkan oleh pilihan yang amat sangat sulit, harus berhadapan dengan besan dan anak menantunya. Sendiri, Empunambi dan Adipati Menakkoncar, berkata Gajah Mada. Mendengar perkataan Gajah Mada telah membuat semua orang terdiam, membayangkan sebuah peperangan yang sangat memilukan hati antara besan, mertua dan anak menantu sendiri berada di dua kubu yang berbeda. Itulah suasana yang diinginkan oleh Mahapati Hidya Halayuda, berkata Gajah Mada mencoba memecahkan suasana kebisuan saat itu. Nampaknya Empunambi sudah dapat memperhitungkan dari kesatuan mana yang akan diturunkan menghadapinya, mungkin itulah sebabnya telah melakukan penjarakan kepada setiap orang yang datang mendukungnya, berkata Tumenggung Mahsa Semu. Penjarakan, berkata Supo Mandagri tidak mengerti maksud perkataan Tumenggung Mahsa Semu. Maksudku, setiap prajuritnya mengenakan daun jarak sebagai pertanda kesetiannya, menjadikan daun jarak sebagai lambang perjuangan mereka sebagaimana para prajurit Majapahit yang memakai lambang gula kelapa di atas kepalanya, berkata Tumenggung Mahsa Semu menjelaskan makna penjarakan kepada Supo Mandagri. Menurutku lambang penjarakan adalah sebuah isyarat yang sengaja disampaikan kepada kita oleh Empunambi, berkata Gajah Mada. Isyarat apa yang ingin disampaikan oleh Empunambi kepada kita, bertanya Aditya Warman. Isyarat bahwa Rakuti memanfaatkan suasana. Kekosongan kekuatan di Istana Majapahit. Gabungan kesatuan pasukan Jalapati yang sudah dalam kendali Rakuti dan pasukannya sendiri di lembah perbukitan berbatu itu akan mudah menguasai Istana Majapahit. Mungkin inilah sebabnya Empunambi melarang kita bergabung bersamanya, berharap kita dapat menjadi benteng pertahanan terakhir di Istana Majapahit ini, berkata Gajah Mada mencoba membaca isyarat dari Empunambi kepada mereka.